Cersil api di bukit menoreh jilid 288. Ketika mereka memasuki regol halaman, maka Sabung Sari berdesis, agaknya Kirangga Wibawa sudah ada di rumah. Mungkin, jika Kirangga berangkat pagi-pagi, maka ia sudah lama berada di rumah, jawab gelagah putih. Sabung Sari mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Namun ternyata keduanya tidak melihat seekor kuda pun berada di halaman. Karena itu, maka gelagah putih justru berdesis, tidak nampak seekor kuda pun. Apakah mereka belum datang? Sabung Sari mengangguk-angguk sambil berdesis, atau justru mereka tidak datang hari ini. Keduanya masih belum tahu jawabnya. Sebenarnya lah ketika mereka masuk ke ruang dalam dan duduk bersama Agung Sedayu, maka Agung Sedayu justru berkata, Kirangga Wibawa masih belum datang. Gelagah putih dan Sabung Sari saling berpandangan sejenak. Kemudian gelagah putih pun menjawab, menurut keterangannya, Kirangga akan menyusul pagi ini. Mungkin ia masih harus menyelesaikan tugasnya, sehingga ia baru dapat datang sore hari atau bahkan esok pagi. Kita berdoa agar keadaannya menjadi semakin baik. Berkata Agung Sedayu, ketika aku katakan bahwa Kirangga akan datang, maka wajahnya nampak sedikit cerah. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya, sokurlah. Jika Kirangga benar datang, mudah-mudahan akan menambah ketegaran hati wacana. Demikianlah setelah makan, gelagah putih dan Sabung Sari pun telah meninggalkan ruang dalam. Sabung Sari telah pergi ke gandok menemui kawan-kawannya dari kelompok gajah liung, sementara gelagah putih menengok raraulan sejenak, yang keadaannya sudah semakin baik. Bahkan raraulan sudah dapat turun dari pembaringan dan pergi ke dapur. Dari bilik raraulan, gelagah putih sempat melihat wacana yang masih terbaring diam. Ketika kemudian gelagah putih duduk di sampingnya, maka wacana pun berdesis, apakah paman tidak jadi datang? Aku kira Kirangga tentu datang. Tetapi mungkin karena tugasnya, maka kedatangannya telah tertunda. Apakah seluruh tanah perdikan sudah aman? Bertanya wacana pula. Gelagah putih mengerutkan keningnya. Tiba-tiba saja ia mulai memikirkan keselamatan Kirangga di perjalanan. Bahkan timbul niatnya untuk menyongsong perjalanan Kirangga. Tetapi gelagah putih tidak tahu, jalan manakah yang akan ditempuh oleh Kirangga, meskipun menurut perhitungan, jalan yang paling banyak dilalui adalah justru jalan yang melalui penyeberangan sebelah selatan. Dalam pada itu, maka gelagah putih pun kemudian beringsut dari tempatnya sambil berdesis, usahakan agar kau dapat tidur, wacana. Tidur termasuk pengobatan yang baik bagimu. Wacana mengangguk kecil sambil berdesis, aku akan mencobanya gelagah putih. Demikianlah, ketika gelagah putih pergi ke gandok, ia pun berkata kepada Sabung Sari, apakah sebaiknya kita lihat ke penyeberangan sebelah selatan. Sabung Sari mengangguk sambil menjawab, mari, kita mencoba melihatnya. Aku ikut, sahut Naratama. Sabung Sari memandang gelagah putih sekilas. Ternyata bahwa gelagah putih mengangguk sehingga Sabung Sari pun menjawab, marilah, kita melihat kelintasan penyeberangan selatan. Setelah memberitahukan kepada Agung Sedayu, maka gelagah putih dan Sabung Sari telah meninggalkan halaman rumah itu. Ternyata kemudian bukan hanya Naratama saja yang ikut, tetapi juga Pranawa. Sejenak kemudian, maka mereka berempat telah berpacu di jalan-jalan bulak tanah perdikan menoreh. Melihat hijaunya tanaman di sawah yang membentang dari padukuhan yang satu sampai ke padukuhan berikutnya, rasa-rasanya tanah perdikan menoreh tidak baru saja disentuh oleh peperangan yang merenggut banyak jiwa dari kedua belah pihak. Batang padi yang bergetar di tiup angin yang lembut, justru memancarkan suasana yang tenang dan damai. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Ia pun merasa prihatin bahwa di sisi yang lain dari ketenangan dan kedamaian itu masih saja tercium bau darah. Tetapi gelagah putih tidak berkata sesuatu. Meskipun demikian wajahnya nampak bersungguh-sungguh, sehingga untuk beberapa saat mereka yang berkuda menuju ke lintasan penyeberangan di sebelah selatan itu saling berdiam diri. Mereka tertarik ketika mereka melihat dua orang berkuda berpacu cepat sekali menyilang jalan mereka di sebuah simpang ampat. Namun keempat orang itu tidak mengejarnya. Kita memang tidak dapat mencurigai setiap orang meskipun kita mempunyai alasan yang lain, berkata gelagah putih. Sabung sari mengangguk-angguk. Dua orang berkuda dan berpacu dengan kencang bukan selalu berarti kurang baik. Beberapa saat kemudian mereka telah mendekati jalan simpang. Jika mereka akan pergi ke lintasan penyeberangan, maka mereka harus berbelok ke kiri. Sampai di sini kita belum bertemu dengan kirangga. Mungkin kirangga memang menunda kepergiannya ke tanah perdikan. Mungkin besok atau lusa, berkata sabung sari. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya, sampai di sini kita tidak melihat bekas kekerasan terjadi. Mudah-mudahan kelambatan kirangga bukan karena hambatan di perjalanan, atau bahkan kekerasan. Tetapi kirangga memang menunda kepergiannya. Apakah kita tidak melihat kemungkinannya sampai ke penyeberangan di Kalipraga itu? Ya, jawab gelagah putih dengan serta-merta, kita akan terus sampai ke tepian Kalipraga. Tetapi kita tidak akan menyeberang ke timur. Pranawa mengangguk-angguk. Ia memang ingin melihat tepian Kalipraga. Meskipun sudah beberapa kali ia menyeberang, tetapi setiap ia berada di tepian Kalipraga, ia merasakan sesuatu yang menyentuh perasaannya. Hamparan pasir yang luas, kemudian wajah air yang bergerak mengalir. Tidak ada henti-hentinya. Rakit yang hilir mudik menghubungkan kedua tepian serta kerja keras tukang satang yang dengan satangnya mendorong rakit-rakit itu menyeberang. Tukang satang yang setiap hari kakinya basah dan bahkan terendam air Kalipraga, sedangkan kepala dan tubuhnya dijemur di pepanasnya terik matahari. Demikian, beberapa saat kemudian, maka Pranawa dan ketiga orang yang bersamanya itu sudah mendekati Kalipraga. Sementara matahari telah condong jauh ke barat. Namun cahayanya masih tajam menukik menyentuh tubuh-tubuh yang berwarna tembaga dan mengkilat karena keringatnya di atas rakit dengan satang di tangan mereka. Sejenak kemudian maka gelagah putih yang ada di paling depan telah memberikan isyarat untuk berhenti. Mereka memperhatikan orang-orang yang turun dari rakit yang baru saja merapat di tepian sebelah barat. Tetapi mereka tidak melihat kirangga wibawa di antara mereka. Bahkan mereka tidak melihat seekor kuda pun yang diturunkan dari rakit. Agaknya kirangga memang tidak jadi datang hari ini, berkata gelagah putih. Jika hanya karena tertunda, sokurlah. Mudah-mudahan memang demikian dan bukan karena hambatan apapun, sahut sabung sari. Yang lain mengangguk-angguk. Namun peranawalah yang kemudian meloncat turun sambil berkata, Biarlah aku bertanya kepada tukang satang. Bagaimana ia dapat membedakan di antara orang-orang berkuda yang menyeberang, bahwa seorang. Di antara mereka adalah kirangga wibawa, bertanya Naratama. Jika saja di antara mereka terdapat prajurit Mataram, jawab peranawa. Naratama mengangguk-angguk. Sementara itu peranawa pun telah melangkah mendekati rakit yang baru saja merapat. Rasa-rasanya ia memang tertarik berbincang dengan tukang satang yang keringatnya telah membasahi seluruh tubuhnya. Seorang di antara tukang satang itu pun kemudian duduk beristirahat di atas rakitnya sambil meneguk air yang memang dibawanya sebagai bekal di dalam sebuah gendi. Sedangkan kawannya berdiri di tepian setelah menambatkan tali pengikat rakitnya, sambil menunggu penumpang yang akan naik. Sementara itu rakit yang mulai bergerak justru menyeberang ke arah timur. Peranawa pun kemudian mendekati tukang satang yang sedang minum itu dan berdiri di tepian sambil berpegangan pada ujung rakit itu. Kepada tukang satang itu peranawa menanyakan, apakah ia membawa penumpang atau melihat satu-dua orang prajurit yang menyeberang dari timur ke barat. Tukang satang itu mengingat-ingat sejenak. Namun kemudian ia menggeleng, aku belum melihat, Kisanak. Memang ada beberapa penumpang kuda lewat. Tetapi mereka bukan prajurit. Setidak-tidaknya mereka tidak berpakaian prajurit. Entahlah jika mereka berpakaian orang kebanyakan. Peranawa mengangguk-angguk. Kemudian katanya, baiklah Kisanak. Terima kasih atas keterangan Kisanak. Kenapa Kisanak menanyakan tentang prajurit yang menyeberang kali peraga, tukang satang itu ganti bertanya. Saudaraku akan berkunjung ke rumahku. Saudaraku seorang prajurit. Aku sudah menunggu sejak pagi, tetapi ia belum juga datang, jawab peranawa. Tukang satang itu hanya mengangguk-angguk saja. Mungkin ia menunda keberangkatannya, berkata peranawa kemudian. Ia pun kemudian minta diri kepada tukang satang itu. Namun peranawa itu telah mengambil sekeping uang dari kantong ikat pinggangnya dan diberikannya kepada tukang satang itu. Tukang satang itu mengerutkan dahinya. Ia justru menjadi haran. Karena ia bertanya, uang apa itu Kisanak? Aku sudah mengganggu. Seharusnya kau beristirahat, jawab peranawa. Ternyata orang itu menolak. Katanya, jika kau menyeberang, aku terima uang itu. Jika tidak, uang itu sama sekali bukan haku. Tetapi aku sudah mengganggumu, berkata peranawa. Aku diupah untuk membawa penumpang menyeberang. Tidak untuk sekedar menjawab pertanyaan-pertanyaan, jawab tukang satang itu. Bahkan ia berkata selanjutnya, maaf Kisanak. Aku memang bekerja keras untuk mencari uang. Tetapi aku tidak ingin sekedar menerima belas kasihan. Aku akan dengan senang hati menerima upah dari kerjaku. Bahkan aku akan minta upah itu dibayar jika ada yang dengan sengaja berusaha menghindar setelah menyeberang. Jika perlu memaksanya. Tetapi bukan sekedar pemberian seperti ini. Peranawa menarik nafas dalam-dalam. Setiap kali ia merasa kasihan melihat tukang satang itu berendam di air dan berjemur di panasnya matahari, mendorong rakit dengan mengerahkan tenaga hampir sehari penuh. Namun ternyata mereka adalah orang-orang yang mempunyai harga diri yang tinggi. Karena itu, maka peranawa itu pun berkata, Maaf Kisanak. Bukan maksudku untuk sekedar memberi atau apalagi belas kasihan. Aku hanya merasa berkewajiban karena aku telah mengganggu Kisanak. Tetapi jika Kisanak berkeberatan, maka aku minta maaf. Sudahlah, lupakan saja, berkata tukang satang itu sambil bangkit berdiri. Ia pun kemudian meloncat turun ke tepian dan berdiri di sebelah kawannya untuk menunggu penumpang. Dua orang sudah naik ke atas rakitnya, sementara itu dua orang yang lain tengah berjalan cepat-cepat menuju ke rakit itu pula. Dengan demikian, maka peranawa pun melangkah kembali menemui ketiga orang yang datang bersamanya ke tepian. Ia pun mengatakan bahwa tidak ada seorang prajurit pun yang lewat, sejak pagi hari. Kecuali jika Kirangga dan kawan-kawannya tidak mengenakan pakaian keprajuritan, berkata peranawa kemudian. Namun agaknya Kirangga Wibawa memang belum lewat, desis gelagah putih. Jika demikian, marilah, kita kembali saja, ajak sabung sari yang nampak gelisah. Demikianlah, maka keempat orang itu pun telah meninggalkan tepian. Tetapi gelagah putih mengajak mereka menempuh jalan yang lain sekaligus melihat-lihat keadaan. Mereka menempuh jalan yang dilalui oleh kedua orang penunggang kuda yang mereka jumpai ketika mereka berangkat ke tepian. Namun di sepanjang perjalanan kembali itu pun mereka tidak mengalami hambatan atau melihat sesuatu di luar kewajaran. Ketika mereka bertemu dengan pengawal yang bertugas di sebuah padukuhan, maka pengawal itu juga mengatakan bahwa keadaan sudah menjadi semakin tenang. Sokurlah, berkata gelagah putih, mudah-mudahan untuk selanjutnya tidak ada sesuatu yang dapat menimbulkan kekacauan lagi di padukuhan ini. Karena itu, maka keempat orang itu pun telah menempuh jalan langsung kembali ke padukuhan itu. Ketika mereka kemudian memasuki halaman rumah Agung Sedayu, maka mereka masih belum melihat seekor kuda pun yang tertambat di halaman depan rumah itu. Karena itu, maka mereka menduga bahwa Kirangga benar-benar telah menunda perjalanannya. Selelah menambatkan kuda mereka langsung di belakang, maka mereka pun melangkah langsung menuju pendapa. Tetapi Naratama dan Pranawa berbelok menuju ke Gandok, sementara gelagah putih dan Sabung Sari telah naik ke pendapa dan menuju ke pintu peringgitan. Keduanya tertegun ketika mereka mendengar suara yang lain di ruang dalam. Karena itu, maka keduanya menjadi termangu-mangu sejenak. Namun mereka justru terdorong untuk segera mengetahui siapakah yang ada di ruang dalam. Jika mereka tamu, maka biasanya mereka diterima di peringgitan atau di pendapa. Tidak langsung ke ruang dalam. Namun demikian keduanya mendorong pintu peringgitan, maka keduanya terkejut. Yang mereka lihat adalah tiga orang prajurit yang duduk di ruang dalam. Namun agaknya di ruang dalam itu sedang disiapkan hidangan makan bagi mereka. Melihat keduanya ragu-ragu, maka terdengar suara Agung Sedayu memanggil, Marilah, kita akan makan bersama-sama. Gelagah putih masih termangu-mangu sejenak. Waktu makan siang sudah jauh lampau. Ia sudah makan sebelum pergi ke tepian. Namun karena ada tamu, maka ia tidak dapat menolak. Karena itu, maka bersama Sabung Sari gelagah putih pun melangkah masuk ke ruang dalam. Namun keduanya pun terkejut. Lebih-lebih Sabung Sari. Demikian mereka berdua melangkah telundak pintu, maka mereka pun segera melihat Kiranggawi bawa duduk di sisi wacana yang terbaring. Bukan hanya Kiranggar. Namun di sebelahnya duduk raras dengan matu yang masah. Keduanya tidak dapat melangkah surut. Apalagi ketika sekali lagi Agung Sedayu minta agar keduanya duduk bersama mereka. Kiranggawi bawa yang melihat gelagah putih dan Sabung Sari, telah beringsut dari tempat duduknya, turun dari pembaringan untuk kemudian duduk dan saling mengucapkan selamat di atas tikar pandan bersama Agung Sedayu, para prajurit yang datang bersamanya, dan Kelurah beranjangan. Sementara itu Sekar Mirah yang telah selesai menghidangkan minuman dan makanan bersama anak yang membantu di rumah itu, telah mendekati raras dan minta agar raras pun bersedia makan bersama. Tetapi raras menolak. Ia masih ingin menunggui wacana yang sedang sakit. Sekali-sekali raras masih mengusap matanya yang nasah. Namun sebenarnya lah ketika ia melihat gelagah putih dan Sabung Sari masuk ke ruang dalam, jantungnya berdeguk cepat. Semula ia tidak sempat memikirkan kehadiran Sabung Sari di Tanah Perdikan, karena ia didesak oleh keinginannya bertemu dengan wacana yang sudah dianggapnya sebagai kakak kandungnya sendiri, meskipun wacana sendiri bersikap lain. Tetapi setelah ia berada di Tanah Perdikan dan bertemu dengan Sabung Sari, maka hatinya menjadi berdebar-debar. Karena itu, maka raras semakin memilih untuk tetap duduk di sebelah wacana daripada duduk di ruang dalam untuk makan bersama dengan Sabung Sari. Sekar Mirah memang tidak dapat memaksa. Katanya, Baiklah, nanti kau makan bersama aku dan Wulan. Ia sudah menjadi semakin baik. Raras tidak menyaut. Namun yang kemudian menjadi basah bukan hanya pipinya oleh titik-titik air mata, tetapi kemudian juga bajunya yang menjadi basah oleh keringat. Demikianlah, maka Agung Sedayu mempersiapkan tamu-tamunya untuk makan. Sementara itu, untuk mengurangi ketegangan, Sabung Sari telah bertanya, di manakah Ki Jaya Raga, Ki Ajar Gurawa dan yang lain. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, mereka sedang keluar sebentar. Nanti mereka akan datang. Sabung Sari tidak bertanya lebih banyak. Ia justru menundukkan kepalanya. Rasa-rasanya apa yang dilakukan menjadi tidak wajar. Namun akhirnya semuanya mulai menyendruk nasi dan makan bersama-sama. Selama mereka makan, memang tidak banyak yang mereka bicarakan. Namun Ki Ranga sempat menceritakan perjalanannya bersama Raras dan para prajurit. Ternyata mereka hanya berjalan kaki saja dan melintas di penyeberangan sisi utara. Lewat penyeberangan sisi utara agak lebih dekat, karena dengan berjalan kaki kami dapat memilih jalan memintas. Bahkan lorong-lorong kecil yang sudah aku kenal dengan baik sejak di masa remajaku yang senang menjelajahi lingkungan, berkata Ki Ranga Wibawa. Gelagah putih dan Sabung Sari mengangguk kecil. Dengan nada dalam Gelagah putih pun berkata, kami telah menyongsong Ki Ranga ke penyeberangan di lintasan selatan. Jika kami berkuda, memang lebih baik menyeberang di penyeberangan di sebelah selatan, jawab Ki Ranga Wibawa. Kita berselisih jalan, desis Gelagah putih kemudian. Tetapi kami sudah tiba di sini dengan selamat, berkata Ki Ranga kemudian. Demikian kalian berangkat, maka kami pun datang. Ki Ranga pun bercerita bagaimana Raras memaksa untuk ikut setelah ia mendengar bahwa wacana terluka cukup parah. Wacana sudah dianggapnya sebagai kakak kandungnya sendiri, berkata Ki Ranga Wibawa kemudian. Agung Sedayu mengangguk-angguk, sementara Sabung Sari menjadi semakin gelisah sehingga seolah-olah duduk di atas bara. Tetapi ia tidak dapat beringsut sebelum waktu makan itu dianggap selesai. Dalam pada itu, Ki Ranga pun berdesis, Raras tidak ingin kehilangan kakaknya. Tetapi sementara itu ia menjadi sangat cemas bahwa ia tidak akan dapat bertemu dengan wacana lagi. Dengan nada rendah Agung Sedayu kemudian berkata, kita belum kehilangan harapan. Keadaan wacana tidak menjadi semakin buruk akhir-akhir ini. Disertai dengan doa kita berharap bahwa wacana akan dapat sembuh. Ki Ranga Wibawa mengangguk-angguk. Namun ia tidak menyahut lagi. Angan-angannya agaknya mulai menerawang atas kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atas wacana. Sementara itu, Raras masih juga duduk di sisi wacana. Sekali-sekali Raras mengusap kening wacana yang basah oleh keringat. Bahkan wacana yang sedang sakit itu pun nampak gelisah. Dengan suara yang sendat, wacana itu kemudian bertanya, apakah mereka telah selesai makan? Raras mengangguk kecil sambil menjawab, sudah kakang. Kenapa kau tidak makan bersama mereka? Nanti saja. Aku belum lapar, jawab Raras. Wacana termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, jika demikian Raras. Tolong, panggil Sabung Sari kemari. Wajah Raras menjadi tegang. Ia merasa menjadi serba salah. Jika ia tidak memenuhi permintaan itu, maka wacana akan menjadi kecewa. Tetapi jika ia melakukannya, maka ia merasa sangat segan. Dalam kebimbangan itu, maka Raras pun telah memanggil ayahnya, Kirangga Wibawa. Ayah, desis Raras. Kirangga yang masih duduk di ruang dalam itu pun berpaling. Dilihatnya Raras memberi isyarat kepadanya untuk mendekat. Ada apa Raras? bertanya Kirangga. Kakang wacana memanggil ayah, jawab Raras. Kirangga pun kemudian beringsut mendekati wacana dan duduk di sebelahnya. Namun wacana itu pun kemudian berkata perlahan, Paman, aku ingin berbicara dengan Sabung Sari. Angger Sabung Sari, bertanya Kirangga. Ya, Paman, jawab wacana. Sabung Sari yang mendengar namanya disebut oleh Kirangga menjadi berdebar-debar. Namun Kirangga itu benar-benar berpaling kepadanya dan berkata, Angger Sabung Sari. Wacana ingin berbicara dengan Angger. Sabung Sari benar-benar menjadi gelisah. Namun Agung Sedayu berdesis pula, Mendekatlah. Ia ingin berbicara kepadamu. Jangan kau kecewakan anak muda yang sedang sakit itu. Sabung Sari memang tidak dapat ingkar lagi. Bahkan kemudian gelagah putih telah bangkit dan menarik tangannya sambil berkata, Marilah. Ketika kemudian Sabung Sari bangkit dan melangkah mendekati wacana yang terbaring itu, Raraslah yang beringsut untuk meninggalkan pembaringan wacana. Tetapi wacana masih sempat berdesis, Raras, jangan pergi. Aku akan kepakiwan sebentar Kakang, Jawab Raras. Tunggulah. Aku ingin berbicara kepadamu, Berkata wacana cemudian. Raras memang menjadi bingung. Demikian pula Sabung Sari. Sementara Kirang Gawi Bawa telah beringsut untuk memberi tempat kepada Sabung Sari yang termangu-mangu. Agung Sedayu melihat kegelisahan itu. Meskipun ia tidak mendengar seluruhnya apa yang dipercakapkan oleh orang-orang yang ada di dekat wacana itu, Namun ia melihat kegelisahan yang terjadi. Karena itu, Maka Agung Sedayu pun telah memberi isyarat kepada Sekar Mirah untuk mendekat. Sekar Mirah memang beringsut meskipun tidak menjadi terlalu dekat. Ia berdiri beberapa langkah dari pembaringan wacana sebagaimana gelagah putih. Ketika wacana minta Sabung Sari mendekat, Maka Sabung Sari tidak dapat menolaknya, Demikian pula Raras. Wasana minta Raras tetap di tempatnya. Raras, Berkata wacana kemudian, Dengarlah. Tetapi kau jangan menyalahkan aku, Justru aku dalam keadaan seperti ini. Jika kau masih ingin melihat aku sembuh lagi, Raras. Kau harus menerima. Pemberitawanku ini dengan lapang, Karena sebenarnya lah aku bermaksud baik kepadamu. Raras memang menjadi sangat berdebar-debar. Namun wacana berkata selanjutnya, Raras. Aku sudah berkata terus terang kepada Sabung Sari. Kakang, Raras hampir terpekek. Tetapi dengan memaksa diri wacana berkata, Dengar Raras. Aku minta kau maafkan aku, Agar luka dalamku tidak semakin parah. Gejolak perasaan Raras justru membuat mulutnya bagaikan terbungkam. Namun wacana pun kemudian berkata, Raras. Aku tidak dapat menyembunyikan lagi sebagaimana kau minta, Ketika Sabung Sari berterus terang kepadaku. Aku tidak dapat berbuat lain daripada menjawab pertanyaannya dengan kenyataan yang sebenarnya. Tanpa keterus terangan ini, Maka persoalan di antara kalian tidak akan pernah selesai dan berakhir dengan baik. Wajah Sabung Sari pun menjadi tegang. Wacana ternyata tidak mengatakan yang sebenarnya. Ia tidak pernah merasa menyatakan perasaannya lebih dahulu. Justru wacana datang dengan gejolak perasaannya yang tidak terkendali, Sehingga wacana telah menantangnya untuk bertanding. Namun dalam pada itu wacana pun berkata, Sabung Sari, Maaf bahwa aku berterus terang kepada Raras. Dengan demikian, Maka kalian dapat menempuh jalan untuk membuat penyelesaian akhir yang paling baik. Sabung Sari bagaikan mendeku. Sementara itu, Raras benar-benar menjadi gelisah. Perasaan malu, Bahkan bersalah dan berbagai macam perasaan yang berbaur membuatnya kehilangan kendali. Dengan serta merta Raras itu pun bergeser turun dari pembaringan. Tanpa diduga, Maka Raras berlari ke pintu peringgitan. Namun Sekar Mirah ternyata bergerak lebih tangkas. Dengan cepat ia sempat menangkap dan memeluk Raras yang kebingungan. Sentuhan tangan Sekar Mirah ternyata dapat menyentuh pula perasaan Raras. Di luar sadarnya, Ia pun telah memeluk Sekar Mirah pula. Gadis itu tidak lagi dapat menahan air matanya yang mengalir dengan derasnya. Kau tidak usah menangis, Raras, Desi Sekar Mirah. Aku malu sekali. Bukankah aku perempuan yang tidak berharga, Yang telah menawarkan diri kepada seorang laki-laki? Tidak Raras, Jawab Sekar Mirah, Bukan kau yang datang untuk menawarkan diri. Bukankah kau datang untuk melihat wacana yang sudah kau anggap sebagai kakak kandungmu sendiri? Tetapi kakang wacana sudah mengatakannya, Desi Seraras disela-sela isaknya. Bukankah wacana mengatakan, Bahwa ia hanya menanggapi pernyataan kakang sabung sari? Bukankah dengan demikian ia tidak bersalah? Apalagi ia sekarang dalam keadaan sakit Raras. Cobalah kau menilai persoalannya dengan hati yang bening. Raras tidak menjawab. Tetapi ia masih belum melepaskan Sekar Mirah. Gelagah putih yang berdiri di sebelahnya hanya termangu-mangu saja. Bahkan ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Namun kirang gawi bawalah yang kemudian mendekati anak gadisnya sambil berkata, Sudahlah Raras. Bukankah dengan demikian, persoalannya justru menjadi terbuka? Kau tidak dapat menyimpan perasaanmu itu di dalam hatimu. Tidak akan ada seorang pun yang mengetahuinya. Karena itu kau harus menanggapinya dengan wajar. Apa artinya percik-percik cinta yang dibenamkan dalam-dalam di dasar jantung, karena yang didambakan oleh cinta bukanlah daun-daun yang rimbon yang memenuhi relung-relung hati. Tetapi yang dituntut adalah bunganya yang kemudian menghasilkan buah, kirang gawi bawah itu pun terdiam sejenak. Isak tangis Raras memang sedikit meredah, sementara ayahnya berkata selanjutnya, Raras, siapakah yang berhak menilaimu? Jika kau menganggap aku ayahmu juga berhak menilaimu, maka kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Raras sama sekali tidak menjawab. Sekar merahlah yang kemudian membimbingnya duduk di bibir amben yang besar di ruang dalam itu. Sementara kirangga duduk pula di sebelahnya. Sabung Sari tidak dapat berbuat apapun juga. Ia juga tidak dapat membantah pernyataan wacana, bahwa ialah yang telah menyalahkan perasaannya sehingga wacana telah menanggapinya dengan mengatakan sikap. Perasaan Raras kepadanya. Karena jika ia membantahnya, maka kedudukan wacana dalam persoalan Raras akan menjadi semakin sulit. Karena itu, Sabung Sari hanya dapat semakin menundukkan kepalanya saja. Dalam pada itu, wacana yang sedang sakit itu menjadi tegang. Sikap Raras kepadanya tergantung sekali kepada sikap Sabung Sari. Jika Sabung Sari tidak mengiakan keterangannya dan mengatakan yang sebenarnya apa yang terjadi, maka rasa-rasanya tidak ada gunanya lagi baginya untuk meneruskan pengobatan yang diberikan oleh Agung Sedayu, Kijaya Raga dan Tabib terbaik di tanah perdikan menoreh itu. Dalam pada itu, Sabung Sari duduk termangu-mangu. Wajahnya sekali-sekali menjadi merah. Namun kemudian menjadi pucat. Keringatnya mengalir membasahi punggungnya. Bahkan bajunya menjadi basah seperu-baru saja kehujanan. Jantung Sabung Sari memang bergejolak. Sekali-sekali dipandanginya wajah wacana yang sedang sakit karena luka dalamnya itu. Ketegangan di wajah wacana membuatnya seakan-akan menjadi semakin parah. Bahkan nafasnya menjadi tersengal-sengal. Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Diendapkannya gejolak perasaannya. Dengan susah payah Sabung Sari mengeterapkan penalarannya. Karena itu, maka kemudian dengan nada yang berat ia berkata, Maafkan aku kiranggar. Aku merasa terlalu berat untuk memikul beban perasaanku. Karena itu, maka aku tidak dapat menyimpannya lagi ketika wacana. Datang ke tanah perdikan ini. Ternyata wacana telah menyimpan pula pengakuan raras, meskipun sebelumnya hanya diperuntukkannya bagi dirinya sendiri. Pengakuan Sabung Sari itu bagaikan udara yang segar yang dihembuskan ke dalam ruang sempit yang panas dan pengap. Semua orang menarik nafas dalam-dalam. Kiranggawi bawa mengangguk-anggukan kepalanya, sementara Agung Sedayu berdasah lembut. Wacana yang juga mendengar pengakuan itu, tidak dapat menahan gejolak perasaannya. Di luar sadarnya bibirnya bergerak mengucap sokur. Rasa-rasanya wacana telah terlepas dari ujung tanduk yang telah menyentuh kulitnya. Bahkan terasa matanya menjadi panas oleh titik-titik air yang mengembun. Sementara itu Sabung Sari pun berkata selanjutnya, sebenarnya aku ingin menyimpan perasaan ini dan mengendapkan sedalam-dalamnya. Namun suatu ketika akhirnya bergejolak juga dan harus tertuang keluar ketika wacana hadir di tanah perdikan ini. Kiranggalah yang kemudian berkata, aku telah mendengar pengakuan kalian. Aku telah melihat jalan panjang yang terbentang di hadapan anak gadisku. Aku mohon maaf Kirangga. Tetapi apa yang aku katakan, bukanlah yang sebaiknya aku lakukan. Aku harus mengulanginya lewat jalan yang wajar meskipun semuanya sudah Kirangga ketahui, berkata Sabung Sari pula. Kirangga menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk kecil ia berkata, Baiklah. Aku tidak akan menutup mereka pada kenyataan ini. Aku menghargai sikap Angger Sabung Sari bahwa ia masih akan mengulangi pernyataannya lewat jalan sewajarnya. Namun itu adalah sekedar tata kerudan unggah-ungguh. Namun hak kekat dari perasaan kalian agaknya sudah bertemu. Karena itu, maka aku tidak dapat bersikap tanpa mengingat kenyataan ini, seakan-akan segala sesuatunya terjadi pada saat-saat tata kerudan itu dilakukan. Sabung Sari mengangguk dalam-dalam. Ternyata Kirangga bukan seorang yang berpandangan sempit dengan segala macam ikatan-ikatan yang mati tanpa melihat kenyataan yang tersimpan di dalamnya. Karena itulah maka Sabung Sari merasa bersyukur karenanya. Meskipun demikian, ada sepercik persoalan yang terasa membelit jantungnya. Apalagi di situ hadir pula Kilurah beranjangan. Kilurah tentu tahu benar bahwa Raras pernah menjalin hubungan dengan Raden Teja Prabawa, cucu Kilurah. Karena itu, maka beberapa kali Sabung Sari memandang sekilas Kilurah yang duduk sambil sekali-sekali mengangguk-angguk. Namun agaknya Kilurah tidak menghiraukannya. Tetapi ternyata bukan hanya Sabung Sari sajalah yang teringat akan hal itu. Sebenarnya lah bahwa Kirangga juga menyadari bahwa Raras memang pernah berhubungan dengan cucu Kilurah. Ketika keadaan sudah menjadi tenang, maka Sekar Mirah lah yang kemudian mengajak Raras untuk pergi ke ruang sebelah. Di ruang itu Sekar Mirah minta Raras duduk sambil berkata, kita makan bersama Raras. Bukankah kau belum makan? Raras tidak menjawab. Sementara itu, Sekar Mirah sempat membawa Rara Wulan yang sudah menjadi semakin baik ke ruang itu pula. Ketika Raras melihat Raras yang sedang dibimbing Sekar Mirah memasuki ruang itu, maka ia pun segera bangkit dan berlari ke arahnya. Rara Wulan yang melihat Raras dengan serta merta berdesis, Raras. Keduanya berpelukan, meskipun Rara Wulan masih harus menyeringai menahan nyeri yang masih terasa. Sejenak kemudian, maka keduanya duduk di amben panjang di ruang itu, sementara Sekar Mirah menyiapkan makan bagi mereka. Raras yang melihat keadaan Rara Wulan pun telah bertanya, apa yang terjadi padamu, Wulan? Wulan pun bercerita tentang pertempuran yang terjadi di Tanah Perdikan beberapa waktu yang lalu. Hampir semua orang terluka, berkata Rara Wulan. Mbokayu Sekar Mirah juga terluka. Kakang Agung Sedayu, Kijaya Raga dan yang lain. Tetapi ada yang parah dan ada yang tidak. Kakang Wacana termasuk salah seorang yang parah. Aku juga terhitung parah. Bahkan Kakang Agung Sedayu dan Kijaya Raga. Kakang Rumeksa dan murid-murid Kijaya Raga Rawa. Namun yang perkembangannya agak lambat adalah Kakang Wacana. Raras menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian bertanya, tetapi bukankah Kakang Wacana masih mungkin disembuhkan? Aku kurang mengetahui perkembangannya. Tetapi menurut Mbokayu Sekar Mirah, keadaan Kakang Wacana tidak menjadi semakin buruk. Dan itu berarti bahwa masih banyak harapan untuk menyembuhkannya. Agaknya kedatanganmu juga akan dapat menambah gairah kesembuhannya. Bagaimana dengankah sendiri? Bertanya Raras. Sebagaimana kau lihat, aku sudah menjadi semakin baik? Jawab Rara Wulan. Raras mengangguk-angguk. Ia memang melihat keadaan Rara Wulan yang sudah tidak lagi mengalami banyak kesulitan karena luka-lukanya, meskipun tenaga dan kekuatannya masih belum pulih kembali. Demikianlah, maka sejenak kemudian makan pun telah tersedia. Meskipun Rara Wulan sudah makan, tetapi ia ikut pula makan bersama Raras dan Sekar Mirah. Malam itu, Kirang Gawi bawa bermalam di rumah Agung Sedayu. Rumah yang memang tidak begitu besar itu terasa semakin sempit. Namun anak-anak muda dari kelompok gajah Liwung dapat saja tidur di mana-mana. Bahkan beberapa orang di antara mereka justru ikut berkumpul bersama para pengawal dan anak-anak muda di Banjar. Kami menumpang tidur di sini, berkata Suratama. Kenapa tidur di sini, bertanya salah seorang pengawal. Di rumah Kakang Agung Sedayu ada beberapa orang tamu dari Mataram. Keluarga wacana yang terluka dalam itu, jawab Suratama mewakili kawan-kawannya. Sementara itu, meskipun Sabung Sari tidak pergi ke Banjar, tetapi ia selalu berada di serambi gandok bersama gelagah putih. Kepada gelagah putih ia mengatakan, betapa ia terjepit sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk memilih sikap. Menurut pendapatku, sikapmu sudah benar, berkata gelagah putih. Jika kau ingkari kata-kata wacana, maka keadaannya akan menjadi semakin gawat. Sabung Sari mengangguk-angguk. Katanya, aku sadari itu. Sekarang, setelah ia mendengar kau mengiakan keterangannya, wajahnya nampak lebih cerah. Mudah-mudahan segala sesuatunya akan dapat membuat dadanya lebih lapang sehingga kesempatannya untuk semibuh menjadi lebih besar. Sabung Sari mengangguk kecil. Tetapi ia tidak menjawab. Pandangan matanya menerawang menembus ke kegelapan malam. Dalam pada itu, gelagah putih yang melihat kegelisahan Sabung Sari itu pun berkata, Sudahlah, kakang Sabung Sari jangan terlalu memikirkannya. Semuanya itu sudah terjadi. Dan kau pun tahu bahwa kiranggawi bawah nampaknya tidak tersinggung karenanya. Kau tidak sengaja melamarnya begitu saja. Tanpa subasita. Jika semuanya itu kau katakan di hadapan kiranggawi bawah bukankah kau tidak dapat dianggap tidak tahu unggah-ungguh. Sabung Sari itu pun mengangguk. Yang penting adalah apa yang akan kau lakukan kemudian dalam hubunganmu dengan Raras. Sekarang persoalan yang sebenarnya telah terbuka. Justru di hadapan kiranggawi bawah dan di hadapan kelurah beranjangan. Aku merasa telah menjadi orang ketiga yang berdiri di antara Raras dan Radenteja Prabawa. Bukankah wacana juga pernah terlibat? Bertanya gelagah putih, meskipun agaknya di luar pengetahuan Raras. Sabung Sari mengangguk pula. Sudahlah, berkata gelagah putih, kau sudah masuk ke dalam arus air, seandainya kau menyeberang. Kau sudah basah dan kau tidak perlu harus naik kembali ke tepian. Ingat, sebelum kau relibat langsung seperti sekarang ini, Raras sudah mulai berpaling dari Radenteja Prabawa. Bagaimanapun juga aku masih memikirkan tanggapan kelurah beranjangan. Bahkan Raraulan, desis Sabung Sari. Raraulan dapat berpikir panjang dalam hal ini. Kelurah juga bukan orang tua yang berpikiran pendek. Mereka melihat kenyataan yang melemahkan kedudukan Radenteja Prabawa, jawab gelagah putih, karena itu. Maka kau justru harus melangkah terus, meskipun kau harus berhati-hati. Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Gelagah putih adalah seorang anak muda yang umurnya lebih muda daripadanya. Tetapi rasa-rasanya Sabung Sari memang harus mendengarkan pendapatnya. Sementara itu, di ruang dalam, Kirangga Wibawa sedang berbicara dengan Agung Sedayu dan Kelurah Beranjangan. Sementara itu Ki Jayaraga dan Ki Ajar Gurawa justru berada di serambi samping. Mereka tahu bahwa Kirangga akan lebih banyak berbicara tentang anak gadisnya dengan Kelurah Beranjangan. Kakek dari Radenteja Prabawa. Sebenarnya lah bahwa Kirangga Wibawa telah menyampaikan kegelisahannya kepada Kelurah Beranjangan. Ternyata bahwa sikap raras terhadap Radenteja Prabawa benar-benar telah berubah. Kelurah Beranjangan tersenyum mendengarnya. Katanya, aku sudah mengetahuinya Kirangga. Nampaknya Teja Prabawa pun harus menerima kenyataan ini. Namun yang membesarkan hati, bahwa Teja Prabawa ternyata tidak kehilangan geirah hidupnya. Ia menganggap bahwa yang terjadi itu merupakan satu pengalaman pahit. Ia justru bangkit dari kemanjaannya selama ini. Ia mulai memandang kehidupan ini dengan sikap yang lebih dewasa. Kirangga Wibawa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sokurlah. Mudah-mudahan Radenteja Prabawa berhasil. Aku yakin, bahwa ia akan berhasil, berkata Kelurah. Kirangga mengangguk-angguk. Ketika ia berpaling kepada Agung Sedayu, maka Agung Sedayu itu pun mengangguk-angguk pula. Sementara itu, di ruang yang lain, Sekar Mirah masih juga menenangkan perasaan raras. Seperti kakeknya, maka raras merasa telah menyinggung perasaan. Bahwa ia berpaling dari Radenteja Prabawa, tentu telah menyentuh perasaan raraulan pula. Tetapi ternyata bahwa raraulan itu berkata, Jangan risaukan Kang Mas Teja Prabawa, raras. Ia harus menerima kenyataan ini. Jika kau kemudian kecewa terhadapnya, bukannya tidak beralasan. Apalagi hubunganmu dengan Kang Mas Teja Prabawa masih terbatas pada penjajagan akan sifat dan watak masing-masing. Bukankah ayah dan ibu masih belum berbicara lebih jauh dengan ayah dan ibumu, raras itu mengangguk. Sepengetahuanku, raras. Ayah dan ibu tidak merasa tersinggung oleh sikapmu. Sejak Kang Mas Teja Prabawa mulai mengeluh atas sikapmu, maka keluarga kami mencoba untuk mengerti. Dan menurut pertimbangan kami, segala sesuatunya itu terjadi karena ada sebabnya. Raras menundukan wajahnya dalam-dalam. Sambil mengusap matanya ia bertanya kepada raraulan yang sudah dikenalnya dengan akrab itu, Bagaimana penilaianmu terhadap akuulan? Apa maksudmu? Bertanyaulan. Apakah kau menganggap bahwa aku adalah seorang perempuan yang tidak setia? Tidak. Tentu tidak, raras. Jika kau mengambil keputusan untuk meninggalkan Kang Mas Teja Prabawa sekarang, justru lebih baik. Kau mempunyai alasan yang sangat kuat dan wajar. Bukan sekedar dibuat-buat, Sementara itu, perasaanmu mulai ditumbuhi benih cinta yang teratur di hatimu karena alasan yang kuat pula. Jika hal ini terjadi justru setelah kau dan Kang Mas Teja Prabawa memasuki jenjang kehidupan berkeluarga, Maka akibatnya akan menjadi lebih pahit. Raras mengusap matanya yang masah. Kemudian dengan kata-kata yang sendatia bertanya, Apakah mukayu Sekar Mirah juga berpendapat demikian? Aku sependapat dengan raraulan. Bukan sekedar untuk menenangkan hatimu Raras. Tetapi sebenarnya demikian, jawab Sekar Mirah. Raras menundukan wajahnya. Sementara Sekar Mirah pun kemudian berkata, Sudahlah Raras. Jangan kau pikir terlalu dalam. Kau harus menerima kenyataan yang terjadi atas dirimu. Sementara orang lain dapat mengertinya. Sebaiknya kau beristirahat. Bukankah kau letih setelah menempuh perjalanan yang panjang? Raras tidak menjawab. Namun kepalanya masih saja menunduk. Malam itu Raras dipersilahkan tidur bersama raraulan. Untunglah keadaan raraulan sudah berangsur baik, sehingga ia tidak lagi merasa terganggu oleh kehadiran raras di pembaringannya. Sementara itu, Kirang Gawi bawa dipersilahkan tidur di bilik kecil di gandok sebelah kanan. Kami tidak mempunyai tempat yang cukup luas, berkata Agung Sedayu. Kami mohon maaf bahwa tempat kami terlalu sempit. Apalagi anak-anak muda kawan-kawan gelagah putih dan sabung sari berada di sini. Mereka telah membantu menyelesaikan orang-orang perkemahan yang datang menyerang rumah ini. Yang tersedia bagi kami sudah sangat mencukupi, jawab Kirang Gawi bawa. Agung Sedayu menganggu kecil. Ketiga orang prajurit yang datang bersama Kirang Gawi telah dipersilahkan untuk tidur di gandok pula meskipun pembaringan dan biliknya tidak cukup luas. Sementara anak-anak gajah liung ada yang tidur di banjar bersama anak-anak muda dan para pengawal yang bertugas. Ternyata kehadiran anak-anak muda dari kelompok gajah liung itu menambah ketenangan mereka yang sedang berada di banjar, karena pada umumnya kemampuan anak-anak muda itu lebih tinggi dari para pengawal dan anak-anak muda tanah perdikan menoreh. Di hari berikutnya, cahaya pagi pun nampak cerah. Sebelum matahari terbit, rumah Agung Sedayu itu sudah terbangun. Perempuan-perempuan yang ada di rumah itu dipersilahkan untuk pergi ke pakiwan lebih dahulu. Baru kemudian yang lain-lain. Namun beberapa orang anak muda dari kelompok gajah liung lebih senang pergi bersama-sama ke sungai selagi hari masih remang-remang. Bersama dengan mereka adalah gelagah putih dan sabung sari. Di sungai, gelagah putih sempat melihat bahwa peliri dan pembantu di rumahnya memang sudah menjadi baik. Bahkan nampak lebih kuat dan sedikit lebih panjang. Tanggulnya menjadi sedikit lebih tinggi, sehingga air yang menggenang di peliri dan itu saat dibuka di malam hari menjadi lebih dalam. Anak itu memang mempunyai kelebihan tersendiri, berkata gelagah putih. Kenapa? bertanya sabung sari. Ia masih saja memelihara peliridannya dengan baik. Sementara anak-anak yang sebayanya sudah mulai menjadi jemuh. Bahkan anak-anak yang lebih muda pun ada yang tidak lagi mau turun ke sungai di malam hari. Tetapi di tikungan itu masih ada juga peliridan. Tentu bukan anak-anak yang membuatnya, berkata sabung sari. Ya, memang masih ada satu dua. Tetapi orang yang memeliharanya sudah berganti, jawab gelagah putih. Sabung sari mengangguk-angguk. Katanya, agaknya anak itu memang anak yang tekun, yang tidak mudah menjadi jemuh. Apakah hal ini kau hubungkan dengan niatnya untuk belajar berkelahi? Sudah aku katakan, aku tidak mau mengajarinya berkelahi, jawab gelagah putih, tetapi nampaknya ia masih belum dapat membedakan antara berkelahi dan membela diri. Jangan kau paksa untuk mengerti dalam sesaat, berkata sabung sari. Namun menurut pendapatku, jika ia berlatihkan nuragan, maka ia memang tidak akan menjadi jemuh sebagaimana ia memelihara peliridannya. Sementara itu, kau masih akan dapat membentuk watak dan sifatnya sehingga menjadi keutuhan pribadinya. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia menyahut, tetapi masih harus dilihat perkembangannya lebih jauh. Hari itu, matahari yang kemudian terbit nampak cerah di tanah perdikan menoreh. Cahayanya yang kuning memantul di atas dedaunan yang basah oleh membun. Berkilat-kilat oleh angin yang menggetarkan dedaunan itu. Wacana yang untuk beberapa lama perkembangan keadaannya sangat lambat, bahkan hampir tidak tampak, hari itu seakan-akan telah terjadi satu loncatan. Wajahnya nampak terang. Dahinya tidak lagi berkerut dalam-dalam. Tubuhnya juga tidak lagi terasa panas. Bahkan ketika Agung Sedayu melihat perkembangannya pagi itu, wacana sudah nampak tersenyum. Ketika kepadanya diberikan obat cair untuk diminum, wacana tidak lagi terdengar mengeluh, seolah-olah obat itu tidak berarti lagi baginya. Minumlah, berkata Agung Sedayu. Perlahan-lahan Agung Sedayu mengangkat kepalanya dan meletakkan mangkuk obat itu di bibirnya. Dalam beberapa teguk obat itu sudah habis ditelannya. Ternyata wacana sudah dapat melepaskan sebagian beban perasaannya, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Gelagah Putih pun melihat perkembangan yang mengembirakan itu pula. Kepada Sabung Sari ia berdesis, kau telah membantu memperingan penderitaannya, Kakang. Wacana menjadi semakin baik. Kegairahan hidupnya akan sangat membantu penyembuhannya. Sabung Sari mengangguk-angguk. Sementara Gelagah Putih berkata, bagimu, Kakang, tidak ada lagi hambatan. Berlakukan wajar terhadap raras. Jangan biarkan gadis itu menekan perasaannya. Selama hubungan masih belum terbuka, maka raras tentu masih merasakan beban yang sangat berat. Sabung Sari tidak segera menjawab. Tetapi di luar sadarnya ia masih saja mengangguk-angguk. Dengan demikian, berkata Gelagah Putih kemudian, kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa wacana telah benar-benar mengikhlaskan raras. Jika ia sekedar berpura-pura, maka sakitnya tentu akan menjadi semakin parah. Aku mengerti, desis Sabung Sari, tetapi bagaimana aku harus melakukannya. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ia memang tidak dapat memberikan pendapatnya. Namun kemudian katanya, segala sesuatunya akan berlangsung. Berlakulah wajar. Sabung Sari masih saja termangu-mangu. Ia mengerti maksud Gelagah Putih. Tetapi hampir di luar sadarnya ia berdesis, tetapi bagaimana berlakulah wajar itu. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Tetapi ialah yang kemudian termangu-mangu. Ternyata memang sulit. Untuk menunjukkan, bagaimana berlakulah wajar itu dalam keadaan sebagaimana Sabung Sari saat itu. Tetapi yang tidak disangka-sangka itu pun terjadi. Sekar Mirah yang kemudian mendekati keduanya berkata, aku tawarkan kepada Raras untuk melihat-lihat keadaan tanah perdikan ini. Tentu lebih sepi dibandingkan dengan Mataram. Tetapi mungkin ada juga yang menarik. Mungkin Raras dapat melihat-lihat pasar. Maksud Mbokayu, bertanya Gelagah Putih. Gelagah Putih, berkata Sekar Mirah kemudian, aku minta kau berdua dengan kakang Sabung Sari bersedia mengantar Raras. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Sambil berpaling kepada Sabung Sari ia berkata, tentu kita tidak dapat menolaknya. Kau sajalah yang mengantar, berkata Sabung Sari. Aku akan berbicara dengan anak-anak. Apa yang akan kau bicarakan? Tentang pertempuran yang telah terjadi atau tentang orang-orang di tepian Kalipraga atau tentang apa? bertanya Gelagah Putih. Sabung Sari memang tidak dapat segera menjawab, sehingga karena itu, maka Gelagah Putih pun berkata, baiklah. Kami berdua akan mengantar Raras. Aku yakin, Raras tentu juga tidak mau jika hanya diantar oleh Sabung Sari saja. Sekar Mirah tertawa-tertahan. Katanya, Baiklah. Aku akan mengatakannya kepada Raras. Sebenarnya lah bahwa sejenak kemudian Sekar Mirah telah datang kembali bersama Raras. Namun ternyata Raras minta Sekar Mirah ikut berasamanya pergi ke pasar. Aku masih harus mengobati luka Rara Hulan, jawab Sekar Mirah. Bukankah Hulan telah menjadi baik, sahut Raras. Tetapi ia belum dapat mengobati lukanya sendiri, jawab Sekar Mirah. Sementara itu Gelagah Putih pun berkata, M.B. Kayu Sekar Mirah tentu mempunyai kesibukan di rumah. Marilah, biarlah aku dan Kakang Sabung Sari mengantarmu ke pasar. Mungkin kau akan melihat sesuatu yang baru di sini. Pasar di Tanah Perdikan ini memang berbeda dengan pasar di Kota Raja. Raras menjadi bimbang. Namun sekali lagi Sekar Mirah berkata, pergilah. Bukankah Kirangga Wibawat telah mengizinkan. Tetapi sepengertian ayah, M.B. Kayu Sekar Mirah juga akan pergi ke pasar. Tidak. Kirangga sudah tahu bahwa kau akan pergi bersama Gelagah Putih dan Kakang Sabung Sari. Raras tidak dapat menolak lagi. Ia tidak mau menyinggung perasaan Gelagah Putih dan apalagi Sabung Sari yang belum begitu dikenalnya. Dengan demikian, maka mereka bertiga telah pergi ke pasar. Agar Raras tidak terlalu kaku, maka Gelagah Putih telah mengajak Mandirah yang sedang berdiri di pintu regol halaman. Beberapa saat kemudian, berempat mereka menempuh jalan yang membelah padukuhan induk itu menuju ke pasar. Di sepanjang jalan Raras melihat bahwa padukuhan induk Tanah Perdikan Menoreh merupakan padukuhan yang cukup besar dan ramai. Rumah-rumah yang berdiri di sebelah menyebelah jalan nampak bersih dan terawat. Meskipun tidak berkesan sebagai rumah-rumah orang yang kaya raya, namun setidak-tidaknya tataran kehidupan orang-orang Tanah Perdikan, terutama di padukuhan induk itu cukup baik. Di sepanjang jalan, Raras memang tidak banyak terbicara. Gelagah Putih lah yang sekali-sekali memancing pembicaraan Raras dan Sabung Sari. Sementara Mandira sekali-sekali juga ikut memancing pembicaraan. Sepatah dua patah Sabung Sari memang sudah mulai berbicara dengan Raras, meskipun masih sangat terbatas. Namun nampaknya mereka bukan lagi sebagai seorang asing yang hanya saling memandang saja. Ketika mereka sampai ke pasar, maka Gelagah Putih telah mempersilahkan Raras untuk melihat-lihat dan barangkali ingin membeli sesuatu yang tidak banyak dijual di Mataram. Raras memang bertanya ketika ia melihat sebuah roda yang besar yang terbuat dari Tanah Liat. Namun yang disisir halus dengan welat melingkar. Sisiran Tanah Liat itu telah digoreng tanpa minyak sehingga menjadi merah kecoklat-coklatan. Itu namanya Ampo, Raras, jawab Gelagah Pulih. Untuk apa, bertanya Raras. Dimakan sedikit-sedikit seolah-olah tidak terasa, jawab Gelagah Putih. Raras mengerutkan dahinya. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Beberapa lama Raras melihat-lihat keadaan pasar di Tanah Perdikan. Memang berbeda dengan pasar yang sering dilihatnya di Mataram. Di pasar di Tanah Perdikan itu ada juga beberapa orang pandi besi yang membuka tempat kerjanya di pinggir pasar sebagaimana di Mataram. Tetapi dalam takaran yang lebih kecil. Sedangkan beberapa jenis makanan yang banyak terdapat di pasar itu hampir tidak dijumpainya di Mataram. Dalam pada itu selagi Raras sibuk melihat-lihat, tiba-tiba saja Gelagah Putih berkata, Raras, maaf aku akan menemui seseorang sebentar di luar pasar ini. Hanya sebentar. Nanti aku segera menemanimu kembali. Mandra akan pergi bersamaku, biarlah Sabung Sari mengawanimu. Gelagah Putih, panggil Sabung Sari yang menjadi berdebar-debar, nanti kita akan bersama-sama menemui seseorang itu. Jangan. Nanti Raras tergesa-gesa. Mungkin masih banyak yang ingin dilihatnya. Tetapi Raras menyahut, Tidak. Aku tidak ingin melihat apa-apa lagi. Aku sudah selesai. Ah, jangan begitu, berkata Mandira. Mungkin kau ingin membeli sesuatu yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Mungkin di Mataram jarang sekali ditemui. Growol atau Wampo atau yang lain. Seharusnya kokang Sabung Sari tidak perlu membuat Raras tergesa-gesa. Sabung Sari merasa serba salah. Sementara itu gelagah putih dan Mandira telah bergerak, menyusup di antara orang-orang yang seakan-akan menjadi semakin banyak. Sejenak Sabung Sari dan Raras berdiri termangu-mangu. Namun kemudian Sabung Sari mencoba mengatasi kebekuan itu, hari ini hari pasaran, sehingga pasar ini menjadi lebih ramai dari hari-hari yang lain. Raras mengangguk kecil. Rasa-rasanya memang masih segan untuk berdua saja meskipun di tengah-tengah keramaian orang yang hilir mudik, bahkan berdesak-desakan. Raras memang teringat pada Raden Teja Prabawa. Raden Teja Prabawa tentu tidak akan segan membimbingnya, menyuruh di antara orang-orang yang berdesakan itu. Namun Raras sadar, bahwa hidup yang akan mereka jalani tidak selalu berada di tempat ramai dan hiruk-pikuk. Ia pun teringat pula apa yang terjadi di pinggir susukan Kaliopak. Bagaimana laki-laki itu telah mendukapnya, mendorongnya dan bahkan membantingnya, namun justru untuk menyelamatkannya. Satu tindakan yang tidak dapat dilakukan oleh Raden Teja Prabawa. Karena Raras masih saja termangu-mangu, maka Sabung Sari pun kemudian bertanya, bukankah kau masih ingin melihat-lihat? Raras mengangguk kecil. Katanya, ya, aku masih ingin melihat-lihat. Keduanya pun kemudian melangkah pula di antara orang-orang yang berdesakan itu. Menyusup di antara mereka untuk melihat-lihat. Tanpa disadari Raras telah pergi ke tempat orang-orang berjualan sayuran. Kemudian makanan dan bahkan berjualan kain lurik. Tetapi Raras ternyata tidak ingin membelinya. Sabung Sari yang mengikutinya memang bertanya, apakah kau akan membeli kain lurik buatan tanah perdikan menoreh? Raras menggeleng. Katanya, aku kurang terlarik warnanya yang rata-rata nampak buram. Warna yang disukai di sini, jawab Sabung Sari. Raras tidak menyaut. Namun Sabung Sari dapat mengerti, bahwa di Mataram tentu terdapat kain yang lebih semarak. Yang kemudian justru menarik bagi Raras adalah berjenis makanan yang sulit didapatkannya di Mataram. Demikianlah, keduanya pun mendapat banyak kesempatan untuk melihat-lihat isi pasar itu. Bahkan ketika mereka menjadi lelah, gelagah putih dan mandira masih belum menyusul mereka. Raras memang mulai nampak gelisah. Bahkan ia pun kemudian bertanya, apakah kita harus menunggu gelagah putih dan mandira di sini? Tetapi Sabung Sari menjawab, tidak usah Raras. Jikakah sudah merasa cukup, biarlah kita keluar dari pasar. Kita dapat menunggu di pintu gerbang. Dengan demikian maka keduanya pun telah melangkah menuju ke pintu gerbang pasar. Mereka sudah merasa cukup lama berdesak-desakan sehingga keringat mereka sudah membasahi tubuh dan pakaian mereka. Demikian mereka keluar, maka mereka melihat gelagah putih dan mandira berdiri di seberang jalan. Di bawah sebatang pohon waru di sebelahnya terdapat penjual daun pisang yang tidak mendapat tempat di dalam pasar. Bahkan masih banyak orang-orang yang berjualan berjajar di pinggir jalan karena pasar telah menjadi penuh di hari pasaran. Kami menunggu, Desis Raras demikian mereka keluar dari pintu gerbang. Aku justru menjadi cemas bahwa kita akan dapat berselisih jalan, jawab gelagah putih. Kami baru saja selesai berbicara dengan seseorang yang kami cari, sambung mandira. Bohong, Desis Raras. Mandira dan gelagah putih tertawa. Sementara sabung sari bertanya, Di mana orang yang kalian cari itu? Baru saja ia melangkah pergi, mandira memang berpura-pura melihat orang-orang yang menyusuri jalan yang menjadi sempit. Tetapi sekali lagi Raras berdesis, Bohong. Bohong. Mandira tertawa. Katanya, Bagaimana aku harus membuktikannya? Tetapi ia benar-benar belum beranjak lebih dari seratus langkah dari tempat ini. Raras justru mencibir. Tetapi Mandira dan gelagah putih tidak dapat menahan tertawanya. Sementara itu, Sabung sari menggeram, Awas kau gelagah putih. Nanti aku laporkan kepada Agung Sedayu. Gelagah putih dan Mandira masih tertawa. Sedangkan Raras pun telah melangkah meninggalkan pintu gerbang pasar itu. Sabung sari masih termangu-mangu sejenak. Namun gelagah putih memberi isyarat agar Sabung sari berjalan mengikutinya. Apakah kau tidak akan pulang? Bertanya Sabung sari. Ya. Aku akan pulang juga sekarang. Tetapi gelagah putih dan Mandira berjalan di belakang ketika kemudian Sabung sari mengikuti Raras. Sejak saat itu, maka hubungan antara Sabung sari dan Raras menjadi semakin dekat. Mereka tidak lagi saling berdiam diri atau bahkan saling menjauhi secara kewadagan. Sementara hati mereka sudah saling bertaut. Kiranggawi bawah memang harus melihat kenyataan itu. Ia pernah menyaksikan anaknya berhubungan akrab dengan Raden Teja Prabawa. Namun kemudian ia harus melihat anaknya mulai berhubungan dengan Sabung sari. Tetapi Kiranggawi bawah tidak dapat berbuat banyak. Ia tidak akan sampai hati memperlakukan anak gadisnya sebagaimana kebanyakan orang. Anak gadis yang sudah seusia Raras, tentu sudah mulai dipingit. Anak-anak perempuan, tidak pantas untuk memilih jodohnya sendiri. Apalagi berganti-ganti apapun alasannya. Namun yang terjadi kemudian, memang lain dari kebiasaan itu. Sementara itu, keadaan wajahnya benar-benar telah berubah. Wajahnya tidak lagi nampak pucat dan kosong. Meskipun masih agak pucat, tetapi matanya mulai bercahaya. Seolah-olah harapan yang telah dilepaskannya, mulai digenggamnya kembali. Keadaannya itu menjadi sangat membantu pengobatan yang dilakukan oleh Agung Sedayu, Kijaya Raga dan Tabib terbaik di tanah perdikan itu. Wacana tidak lagi merasa segan untuk minum obat cair yang diberikan kepadanya. Juga tidak mengeluh jika tubuhnya diolesi dengan jenis param yang dapat menghangatkan dan menguatkan tubuhnya. Dengan demikian, maka perkembangan keadaannya pun menjadi lebih baik. Agung Sedayu yang menanganinya bersama Kijaya Raga sempat berdesis, keadaan wacana yang mencemaskan ternyata memberikan akibat baik bagi Sabung Sari dan Raras. Kedatangan Raras ke tanah perdikan justru karena keadaan wacana telah memungkinkan hubungannya dengan Sabung Sari menjadi terbuka. Kijaya Raga mengangguk-angguk kecil. Dengan nada dalam ia berkata, Menurut pendapatku, keluarga Raden Teja Prabawa, termasuk Raraulan dan Kilurah Beranjangan tidak menaruh keberatan atas sikap Raras yang berpaling dari anak muda itu. Ya, Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, bagaimanapun juga aku masih melihat kekecewaan di isorot metu Kilurah. Mungkin karena Raras yang meninggalkan Teja Prabawa ternyata tidak dapat ditanggapinya dengan mapan antara perasaannya dan penalarannya. Berbeda dengan Raraulan juga seorang gadis, Ia dapat mengerti sepenuhnya gejolak perasaan Raras dalam hubungannya dengan Raden Teja Prabawa, karena sebagai adik kandungnya, maka Raraulan tentu mengetahui benar-benar sifat dan watak kakaknya itu. Kijaya Raga tidak menjawab lagi. Ia pun kemudian telah meninggalkan Agung Sedayu dan pergi ke Serambi belakang. Kilurah Beranjangan, Kirangga Wibawa dan Ki Ajar Gurawa duduk di Serambi yang terbuka. Angin yang sejuk bertiup menyusup di daunan menyentuh wajah mereka yang sedang duduk-duduk di Serambi. Di tanah perdikan menoreh, Kirangga Wibawa bermalam tiga malam. Di hari berikutnya, Kirangga berniat untuk kembali ke Mataram. Apakah kakang wacana sudah dapat ditinggal, ayah, bertanya Raras. Bukankah sebagaimana kau lihat, keadaannya sudah berangsur baik. Tetapi ia masih memerlukan perawatan. Siapakah yang akan membantunya makan dan minum? Selama ini akulah yang menyuapinya, desis Raras. Kita percayakan saja kakakmu kepada Kilurah Agung Sedayu. Jika tidak Kilurah sendiri, maka di sini ada banyak orang yang dapat membantunya. Rasa-rasanya aku tidak sampai hati meninggalkannya, ayah, berkata Raras dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ayahnya menarik nafas dalam-dalam. Namun ayahnya justru berpikir lain. Kecuali Raras memang merawat wacana, tetapi justru di rumah itu ada sabung sari. Tetapi hati Kirangga tidak selonggar orang tua Raraulan yang bersedia melepaskan anak gadisnya untuk tinggal di Tanah Perdikan Menoreh. Namun agaknya hal itu karena di Tanah Perdikan itu ada Kilurah Beranjangan, kakek Raraulan yang akan dapat ikut mengawasi gadis itu. Meskipun demikian Kirangga itu bertanya, Raras, apakah kau akan tinggal di sini sementara ayah pulang? Tidak ayah. Maksudku tidak demikian, jawab Raras dengan serta-merta. Kirangga mengerutkan dahinya. Dengan nada datar ia pun bertanya, jadi, maksudmu, apakah ayah tidak dapat menunggu barang satu-dua hari lagi sampai keadaan kakang wacana menjadi semakin baik? Raras, jawab Kirangga, aku tidak dapat meninggalkan tugasku terlalu lama. Sementara itu, menurut mereka yang mengikuti perkembangan keadaan wacana, termasuk Kilurah Agung Sedayu, sudah menjadi semakin baik. Meskipun tidak terlalu cepat, namun tanda-tandanya sudah menunjukkan, bahwa luka dalamnya berangsur sembuh. Mudah-mudahan perhitungan Kilurah itu tepat. Di Mataram kita memang harus selalu berdoa untuk kesembuhannya. Raras menarik nafas dalam-dalam. Ia memang dapat mengerti bahwa ayahnya harus segera kembali ke dalam tugasnya. Karena itu betapapun ia ingin tetap tinggali tanah perdikan, namun ia tidak dapat menahan ayahnya untuk meninggalkan tugasnya lebih lama lagi. Sementara itu, ayahnya itu pun berkata pula, aku pun tidak dapat menahan para prajurit itu terlalu lama di sini, Raras. Raras mengangguk kecil. Pada kesempatan lain, kita akan melihat wacana itu lagi, berkata Kirangga kemudian. Dengan demikian, maka Kirangga tidak dapat menunda lagi. Meskipun Agung Sedayu, Ki Jaya Raga, Ki Ajar Gurawa dan bahkan Sekar Mirah dan Lurah Beranjangan juga menahannya untuk satu-dua hari lagi, namun Kirangga terpaksa minta diri untuk kembali ke Mataram. Dalam satu kesempatan, maka Sabung Sari itu pun berkala kepada Kirangga, Kirangga. Mungkin Kirangga menganggap aku tidak tahu diri dan tidak tahu unggah-ungguh. Tetapi pada satu saat aku akan menghadap Kirangga sebagaimana seharusnya. Jika saja orang tuaku tidak lagi sanggup datang bertemu dengan Kirangga karena mereka memang sudah tidak ada, maka biarlah Agung Sedayu atau Kitu Menggung Utara akan aku mohon antuk mewakili kedua orang tuaku, karena sebenarnya lah bahwa selama ini mereka rasa-rasanya sudah menganggap aku sebagai keluarga mereka di sini. Kirangga mengangguk-angguk. Katanya, baiklah nger. Aku memang tidak akan dapat berenang menentang arus. Apalagi Raras adalah anak perempuan satu-satunya. Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Ketika hal itu dapat diutarakannya kepada Kirangga, maka rasa-rasanya persoalan yang menyumbat dadanya telah terbuka. Beban yang ditanggungnya seolah-olah telah dapat diletakannya. Demikianlah, maka seisi rumah Agung Sedayu itu pun harus melepaskan Kirangga Wibawa untuk meninggalkan tanah perdikan menoreh kembali ke Mataram setelah beberapa lama mereka menunggui wacana yang terluka di bagian dalam tubuhnya. Ketika Raras minta diri kepada wacana, maka titik-titik air matanya memang nampak mengembun di pelupuknya. Tetapi dengan tersenyum wacana berkata, Aku sudah menjadi semakin baik, Raras. Mudah-mudahan hari-harimu akan menjadi cerah. Raras menunduk sambil berdesis, Aku mohon kau berdoa untuk masa depanku kakang. Aku juga akan selalu berdoa bagaimu. Bagi kesembuhanmu dan bagi hari-harimu mendatang. Ketika kemudian Raras menyentuh tangan wacana, maka getar yang halus masih saja merambat sampai ke jantung. Namun wacana kemudian berkata, Aku harap kau akan dapat datang pada kesempatan lain. Tetapi bukankah kau akan segera semibuh dan segera kembali ke Mataram? Ya, aku akan segera semibuh dan segera kembali ke Mataram. Semoga yang Maha Agung mengawalkan keinginan itu, desis wacana perlahan-lahan. Raras hanya dapat mengangguk-angguk kecil. Namun Raras dan Kirangga pun segera telah minta diri untuk kembali ke Mataram. Ternyata sabung sari dan gelagah putih tidak melepaskan mereka begitu saja. Keduanya telah minta izin kepada Agung Sedayu untuk mengantar Kirangga Wibawa, Raras dan beberapa orang prajurit yang menyertainya sampai ke tepian Kalipraga. Keduanya masih saja teringat, beberapa orang telah mencegatnya di tepian di penyeberangan sebelah utara itu, meskipun sebenarnya sabung sari juga mempunyai kepentingan yang lain. Dalam perjalanan itu, meskipun sabung sari dan gelagah putih membawa kuda masing-masing, namun kuda itu hanya mereka tuntun saja di saat mereka berangkat. Perjalanan itu ternyata terlalu cepat bagi sabung sari dan Raras. Rasa-rasanya sebelum mereka sempat berbicara panjang, mereka lelah sampai di tepian Kalipraga. Ternyata tidak ada gangguan apapun di sepanjang perjalanan sampai ke tepian itu. Bahkan rakit pun telah hilir mudik sebagaimana biasanya. Demikianlah, maka Kiranggawi Bawa, Raras dan ketiga orang prajurit yang menyertainya segera naik ke atas rakit yang berada di tepian di sisi barat untuk membawa mereka keseberang. Ketika rakit itu mulai bergerak, maka mereka yang ada di atas rakit itu pun telah melambaikan tangan mereka sebagaimana sabung sari dan gelagah putih. Semakin lama maka rakit itu pun menjadi semakin ketengah mengarungi arus Kalipraga yang berwarna kecoklatan itu. Untuk beberapa saat sabung sari dan gelagah putih masih berdiri tegak di tepian. Namun kemudian gelagah putih berkata, mereka sudah mencapai seberang. Sabung sari menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian beringsut dari tempatnya. Sejenak kemudian, maka kedua orang itu telah melarikan kuda mereka kembali ke padukuhan induk tanah perdikan. Namun di sepanjang perjalanan, sabung sari memang lebih banyak merenung, sedangkan gelagah putih yang mengerti perasaan sabung sari tidak banyak mengganggunya. Ketika mereka sampai di rumah, mereka pun telah memberitahukan kepada Agung Sedayu bahwa kiranggawil Raras dan para prajurit telah menyeberang Kalipraga. Dalam pada itu sebagaimana sabung sari, Raras pun lebih banyak berdiam diri. Ia masih saja mengenang wacana yang masih banyak belum berubah, namun Raras juga selalu dibayangi oleh angan-angannya tentang sabung sari. Dalam beberapa hari selama ia berada di tanah perdikan, Raras serba sedikit dapat mengenal watak dan sifat sabung sari. Bagi Raras, sabung sari ternyata bukan seorang yang kasar sebagaimana ia di medan pertempuran. Tetapi sabung sari memiliki sifat kebapaan. Bagi Raras yang sedang dililit perasaannya itu, sabung sari adalah seorang yang dapat melindunginya. Di medcer Raras, sabung sari memang jauh berbeda dengan Raden Teja Prabawa yang manja dan prajur. Kepada Raras pun kadang-kadang Teja Prabawa sempat bermanja-manja. Raras lah yang harus berlaku keibuan di hadapan Raden Teja Prabawa. Bahkan Raras kadang-kadang harus memperlakukan Raden Teja Prabawa seperti memperlakukan anak-anak. Sementara itu Ki Rangga Wibawa pun mau tidak mau harus memikirkan sikap Raras. Bagaimanapun juga Raras pernah berhubungan dengan Raden Teja Prabawa sepengetahuan kedua orang tua anak muda itu. Namun untunglah pembicaraan tentang Raden Teja Prabawa dan Raras itu belum jauh. Di rumah Nyerangga menunggu suami dan anak gadisnya dengan gelisah. Tetapi setiap kali, seorang laki-laki yang sudah lewat separoh baya, pembantu di rumah itu, berusaha menenangkannya. Ki Rangga tidak berjalan sendiri. Tetapi ia dikawani oleh tiga orang prajurit pilihan. Nyerangga mengangguk-angguk. Ia juga tahu bahwa Ki Rangga pergi bersama tiga orang prajurit. Namun setiap kali jantungnya masih saja merasa berdesir. Karena itu, ketika kemudian Ki Rangga Wibawa dan Raras pulang maka jantungnya serasa disiramai rembun yang dingin. Dengan tergesa-gesa ia menyongsongnya. Digandengnya Raras naik pendapat dan memasuki pintu peringgitan. Demikian Raras duduk di ruang dalam, maka Nyerangga pun telah menghujaninya dengan pertanyaan-pertanyaan. Tidak saja keselamatannya di perjalanan, tetapi juga tentang keadaan wacana yang sedang sakit itu. Raras memang mencoba menjawab semua pertanyaan ibunya. Namun Raras sama sekali tidak menyinggung hubungannya dengan sabung sari. Namun ketika kemudian Raras pergi ke pakiwan untuk mandi, Ki Rangga Wibawalah yang telah menceritakan persoalan hubungan Raras dengan sabung sari. Nyerangga hanya dapat menarik nafas dan mengelus dada. Tetapi kemudian katanya, barangkali hal itu akan menjadi lebih baik kakang. Ki Rangga mengangguk kecil. Katanya, mudah-mudahan. Jika hati Raras memang sudah terpaut dengan anak muda itu, apa yang akan dapat kita lakukan? Sejak semula kita sudah tidak berniat untuk memperlakukan gadis kita itu seperti kawan-kawannya meskipun tidak selonggar rara wulan. Tetapi kita sepakat untuk tidak mengurungnya dalam pingitan. Aku merasa cemas bahwa hal itu akan dapat terjadi lagi alas Raras, desis Ki Rangga. Maksud Ki Rangga, bahwa Raras akan meninggalkan sabung sari dan hindap pada seorang laki-laki yang lain. Koma bertanyanyi Rangga dengan nada tinggi. Aku hanya mencemaskan nyanyi. Jika Raras meninggalkan Raden Teja Prabawa itu karena mempunyai alasan yang matan. Raras memang pernah menyinggungnya dan bahkan pernah. Menghindari kedatangan Raden Teja Prabawa. Bukankah kita sudah mengetahuinya sebelumnya? Benar nyi. Tetapi aku belum pernah berpikir dengan sungguh-sungguh sebagaimana ketika aku melihat sikap Raras terhadap sabung sari dan sebaliknya. Juga ketika wacana menyatakan sikap perasaan sabung sari dan Raras yang seakan-akan masih saling disimpan di dalam hati masing-masing. Kita tidak usah mencemaskan sikap Raras itu. Ia tentu tidak akan berbuat demikian jika Raden Teja Prabawa bersikap sebagaimana seorang laki-laki yang melindungi perempuan. Nyai, Desiski Rangga, sepanjang perjalanan aku tidak dapat menghindar dari persoalan Raras. Seakan-akan aku mendapat banyak kesempatan untuk menilainya. Menurut pendapatku, bukankah Raras sudah lama mengenal Raden Teja Prabawa? Di saat-saat ia melangkah memasuki hubungan yang khusus dengan Raden Teja Prabawa, bukankah Raras juga sudah berpikir dan membuat penilaian. Raras adalah kawan baik Raraulan, sehingga kesempatannya untuk menilai Raden Teja Prabawa cukup panjang. Tetapi ketika terjadi peristiwa yang gawat, barulah kenyataan Raden Teja Prabawa terungkap seluruhnya. Koma. Bagaimana jika ada sesuatu cacat pada sabung sari yang kemudian diketahui dan tidak disenangi oleh Raras? Koma. Nyai Rangga menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, kita jangan berpikir terlalu jauh. Kita tidak dapat menuduh bahwa Raras adalah seorang perempuan yang tidak setia. Meskipun demikian aku tidak berkeberatan jika kita memberinya bekal pengertian tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam satu keluarga. Jika keluarga itu sudah terbentuk, maka kedua belah pihak harus bersedia menerima sisihannya secara utuh. Raras tentu tidak dapat menerima sabung sari hanya dari sisi yang baik-baik saja. Sabung sari harus bersedia menerima Raras dengan senyumnya tetapi juga dengan tangisnya. Sebaliknya pun Raras pun harus menerima sabung sari seutuhnya pula. Namun itu bukan alasan bahwa kedua belah pihak tidak berusaha untuk saling mendekatkan diri, menguasai nalar dan budinya dalam usaha mereka untuk menegakkan rumah tangga mereka. Apalagi jika mereka sudah mempunyai anak kelak. Kirangga mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, Aku harap kau dapat menyampaikannya. Tentu tidak harus hari ini. Tetapi semakin cepat semakin baik. Hubungannya dengan sabung sari nampaknya akan berlanjut meskipun sabung sari ada di Tanah Perdikan Menoreh. Karena bagi sabung sari jarak antara Tanah Perdikan Menoreh dan Mataram tentu tidak terlalu jauh. Berkuda mereka akan dapat melintasi jarak itu dengan cepat. Bahkan pagi-pagi sabung sari masih makan pagi di Tanah Perdikan Menoreh. Maka setelah mengunjungi Mataram ia masih belum terlambat untuk makan siang di Tanah Perdikan Menoreh pula. Baiklah Kakang, jawab Nyirangga, tetapi sudah tentu tugas untuk membimbing Raras jangan diserahkan hanya kepatku saja. Tetapi beban itu sebagian ada pula di pundak Kirangga. Aku mengertinya. Tetapi hal-hal yang paling peka menurut sifat kegadisannya, maka sebaiknya kau sajalah yang menanganinya, sehingga tentu akan lebih berarti bagi Raras serta hatinya pun tentu akan lebih terbuka. Nyirangga mengangguk-angguk. Katanya, aku akan berusaha untuk terbuat sebaik-baiknya. Mudah-mudahan segala sesuatunya akan berjalan dengan baik bagi semua pihak. Keduanya pun terdiam ketika melihat Raras yang sudah mandi lewat langsung ke biliknya. Namun kemudian Kirangga berdiri sambil berkata, kita akan membicarakannya di kesempatan lain. Aku akan pergi ke gandok. Para prajurit itu aku minta beristirahat di gandok sebelum nanti malam mereka akan kembali ke barak mereka. Aku akan melihat mereka sejenak. Kirangga pun kemudian telah pergi ke gandok. Para prajurit duduk di serambi gandok menghadapi hidangan yang disuguhkan kepada mereka. Minuman hangat dan beberapa potong makanan. Sementara itu, di dapur telah dipersiapkan pula makan untuk para prajurit yang lelah setelah menempuh perjalanan yang terhitung panjang, apalagi ditempuh hanya dengan berjalan kaki. Sementara itu di Tanah Perdikan Menoreh, Wacana telah minta pula kepada Sabung Sari bahwa hubungannya dengan Raras agar dilanjutkan. Aku akan merasa lebih berbahagia jika Raraskelak benar-benar dapat menjadi istrimu daripada harus menjadi istri Raden Teja Prabawa. Aku mengenalmu dan mengenal Raden Teja Prabawa dengan baik, berkata Wacana Sendat. Sabung Sari mengangguk kecil. Tetapi ia tidak menjawab. Namun kesediaan Sabung Sari itu telah membuat hati Wacana menjadi semakin terang. Dengan demikian, maka keadaannya pun telah terpengaruh oleh karenanya. Dalam pada itu, karena keadaan Agung Sedayu telah menjadi semakin baik, maka ia pun sudah memutuskan untuk pergi ke barak pasukannya di keesokan harinya. Kilurah beranjangan justru telah mendahuluinya dan sebagaimana sebelumnya ia memilih tinggal di dalam barak itu bersama-sama dengan para prajurit dari pasukan khusus. Sebagai perintis pembentukan pasukan khusus di Tanah Perdikan, maka barak itu bagi Kilurah telah menjadi rumahnya sendiri. Selain Agung Sedayu maka orang-orang yang terluka di rumah Agung Sedayu itu pun sudah menjadi berangsur baik pula. Demikian pula para pengawal Tanah Perdikan. Meskipun masih ada satu-dua orang yang masih harus berbaring di pembaringan sebagaimana wacana. Tetapi pada umumnya mereka telah dapat mulai melatih diri untuk melakukan kerja sehari-hari. Ketika kehidupan Tanah Perdikan itu mulai pulih kembali, maka berita yang datang dari Mataram justru menggelisahkan. Hubungan antara Mataram dan Pati terasa menjadi semakin jauh. Orang-orang Mataram menjadi kehilangan harapan untuk dapat melihat hubungan antara panembahan Sena Pati dengan Adi Pati Pati menjadi pulih kembali. Kerukunan yang tercermin pada hubungan antara Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi tinggal menjadi Dongeng saja, karena anak-anak mereka telah menjadi saling menjahui. Ketika Agung Sedayu telah mulai memimpin pasukannya kembali, maka perintah yang pertama-tama diterimanya adalah mensiagakan pasukannya sebaik-baiknya. Pendekatan yang dilakukan oleh panembahan Sena Pati masih belum berhasil, berkata salah seorang utusan dari Mataram yang diterima oleh Agung Sedayu dan Kelurah Beranjangan. Seberapa dalam luka hati Kang Jeng Adi Pati Pati sehingga kerukunan dan kehidupan yang cerah di masa lalu itu harus dilupakan sama sekali, desis Agung Sedayu. Mungkin karena landasan berpikir kita terlalu sederhana, berkata Kelurah Beranjangan. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, kenapa terlalu sederhana? Koma. Yang kita ketahui hanyalah, bahwa Kang Jeng Adi Pati Pati telah meninggalkan Madiun saat pasukan Mataram, termasuk pasukan Adi Pati Pati merebut Madiun. Kang Jeng Adi Pati begitu saja pergi dan untuk seterusnya hubungannya dengan Mataram menjadi retak. Tetapi kita tidak mengetahui apakah sejak sebelumnya Kang Jeng Adi Pati telah membawa persoalan di dalam hatinya, sehingga apa yang terjadi di Madiun itu sekedar percikan api yang menyulut minyak yang sudah tertumpah sejak sebelumnya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, benar Kelurah. Mungkin yang kita lihat hanya permukaannya saja. Seharusnya kita juga melihat kedalaman. Kenapa Kang Jeng Adi Pati Pati menjadi patah harang? Banyak persoalan yang membuatnya semakin jauh dari Mataram, Desiski Lurah kemudian. Ya, kita memang harus melihat dari banyak segi. Kekuasaan Mataram yang berkembang akan memengaruhi arus perdagangan. Sementara itu, dari sisi yang lain, maka Kang Jeng Adi Pati Pati merasa bahwa kedudukannya tidak lebih rendah dari kedudukan panembahan sena pati di Mataram dilihat dari segi kehadiran pati dan Mataram. Bahkan pati telah lebih dahulu tumbuh dan berkembang, berkata Agung Sedayu. Tetapi ada satu kelebihan panembahan di masa mudanya, berkata Kelurah. Maksud Kelurah, bertanya Agung Sedayu. Panembahan telah diangkat anak oleh Kang Jeng Sultan Tajang. Tetapi di samping Raden Sutawijaya yang bergarmah Sengabahiloring pasar itu sebenarnya masih ada putra Kang Jeng Sultan, sahut Agung Sedayu. Bukankah pangeran benawa menolak untuk menggantikan kedudukan ayahandanya? Agung Sedayu mengangguk-angguk. Bagaimanapun juga, yang kemudian memerintah Mataram adalah panembahan sena pati yang pengaruhnya semakin lama semakin luas. Demikianlah, maka Agung Sedayu pun berusaha untuk menjalankan perintah itu sebaik-baiknya. Ia pun telah memerintahkan para prajurit dari pasukan khusus di Tanah Perdikan itu mempersiapkan diri. Mereka harus melakukan latihan-latihan untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan tubuh mereka lebih banyak dari sebelumnya. Sementara itu, di rumah Agung Sedayu, anak-anak muda dalam kelompok gajah liweng sudah merasa cukup lama berada di Tanah Perdikan. Rumah ksapun telah menjadi pulih kembali. Demikian pula murid Ki Ajar Gurawa. Karena itu, maka mereka menganggap bahwa tugas mereka di Tanah Perdikan memang sudah selesai. Karena itulah, maka Ki Ajar Gurawa telah berbicara dengan Sabung Sari, apakah yang sebaiknya mereka lakukan. Kita sudah dapat kembali ke Mataram, berkata Ki Ajar Gurawa, bukankah menurut keterangan Ki Gede sendiri, Tanah Perdikan sudah dapat diamankan seluruhnya. Tidak ada lagi sisa-sisa dari orang-orang perkemahan di seberang bukit. Semua yang dapat dirampas dari mereka sudah menjadi pembicaraan khusus yang akan segera dilaporkan para pemimpin di Mataram. Sebaiknya kita minta pertimbangan Gelagah Putih dan Agung Sedayu, sahut Sabung Sari. Namun kemudian bertanya, tetapi aku sendiri ternyata mempunyai beban yang harus aku selesaikan. Aku harus berbicara lebih sungguh-sungguh dengan Ki Ranggawi Bawa. Untuk itu aku sudah berjanji bahwa yang mewakili orang tuaku mungkin Agung Sedayu, tetapi mungkin pula Ki Untara. Tetapi kemudian aku cenderung untuk minta Ki Untara untuk menemui Ki Ranggawi Bawa jika Ki Untara bersedia. Karena Agung Sedayu tentu dianggap masih terlalu muda umurnya. Sementara Ki Untara lebih tua, juga karena Ki Untara adalah Panglimaku. Ki Ajar Gurawa mengangguk-angguk. Katanya, sebaiknya kau memang menyelesaikan persoalan pribadimu itu. Malam nanti kita berbicara dengan Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Persoalanku dengan Raras memang tidak dapat ditunda-tunda lebih lama lagi. Ki Ajar Gurawa pun tersenyum. Katanya, Gelagah Putih mulai lebih dahulu, namun agaknya kau akan berpacu lebih cepat. Sabung Sari mengerutkan dahi. Dengan ragu-ragu ia bertanya, maksud Ki Ajar? Gelagah Putih telah lebih dahulu berhubungan dengan Rara Wulan. Namun nampaknya kau akan lebih dahulu memasuki hidup kekeluargaan. Sabung Sari tersenyum pula. Sambil menunduk ia berkata, tetapi umurku memang lebih tua dari Gelagah Putih. Ki Ajar tertawa. Katanya, ya. Aku berpendapat, bahwa lebih baik kau hidup berkeluarga. Umurmu memang sudah cukup. Bahkan menurut pendapatku, pribadimu memang sudah masak untuk hidup berkeluarga. Karena itu, selain kehadiran kawan-kawan dari Gajah Liwung di Tanah Perdikan, maka aku juga akan berbicara tentang persoalan pribadiku, berkata Sabung Sari. Namun katanya kemudian, sementara itu, hubungan Mataram dengan Pati menjadi semakin hangat. Jika Kilurah Agung Sedayu menerima perintah untuk bersiaga sepenuhnya, maka Ki Untara pun tentu menerima perintah yang sama bagi pasukan Mataram yang ditempatkan di Jatianom. Ki Ajar Gurawa mengangguk-angguk. Dengan bergumam seakan-akan berbicara kepada dirinya sendiri, Ki Ajar itu berkata, ya. Tentu pasukan Mataram di Jatianom juga harus bersiaga sepenuhnya sebagaimana para prajurit dari pasukan khusus di Tanah Perdikan ini. Tetapi baiklah. Apa saja pendapat Agung Sedayu dan Gelagah Putih menanggapi persoalan pribadiku. Meskipun aku lebih tua dari mereka, tetapi kedudukan mereka menuntut agar aku mendengarkan pendapat mereka. Dengan demikian, maka seperti yang direncanakan, maka lewat senja, Sabung Sari minta untuk dapat berbicara dengan Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Apakah hanya dengan kami berdua, bertanya Agung Sedayu. Tidak, jawab Sabung Sari, aku tidak berkeberatan jika yang lain juga mendengarkannya. Mungkin dengan demikian aku mendapat lebih banyak pertimbangan yang berarti. Dengan demikian maka Ki Jaya Raga, Ki Ajar Gurawa bahkan Sekar Mirah ikut pula duduk di ruang dalam. Ada dua hal yang ingin aku bicarakan, berkata Sabung Sari, yang satu hal mengenai kelompok gajah liwung dan yang lain adalah tentang kepentingan pribadiku sendiri. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia sudah tanggap maksud pembicaraan Sabung Sari. Meskipun demikian Agung Sedayu masih menunggu apa yang akan dikatakan Sabung Sari selanjutnya. Seperti apa yang sudah kami bicarakan dengan Ki Ajar Gurawa agaknya tugas anak-anak gajah liwung di tanah perdikan ini sudah dapat dianggap selesai. Karena itu, apakah menurut pertimbanganmu, anak-anak gajah liwung sudah diperkenankan meninggalkan tanah perdikan ini? Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, aku hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Menurut pendapatku, keadaan tanah perdikan ini memang sudah menjadi tenang. Meskipun demikian, maka sebaiknya kita minta waktu kepada Ki Gede untuk menghadap dan bertemu. Jika kalian akan meninggalkan tanah perdikan ini, maka kalian akan sekaligus minta diri kepada Ki Gede. Tetapi bukankah menurut pendapatmu, tugas kami sudah selesai, bertanya Sabung Sari. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, menurut pendapatku memang demikian. Sementara itu, aku sendiri juga harus minta diri. Aku akan memberikan laporan kepada Ki Untara mengenai persoalan pribadiku. Jika Ki Untara bersedia, maka aku akan mohon Ki Untara mewakili orangtuaku berbicara dengan Ki Ranggawi Bawa, berkata Sabung Sari agak tersendat. Namun katanya kemudian, tetapi jika Ki Untara tidak sempat melakukannya karena tugasnya, maka aku minta agar kaulah yang melakukannya. Aku, bertanya Agung Sedayu. Ya, aku sudah mengatakan kepada Ki Rangga. Salah seorang di antara Ki Untara atau Kilurah Agung Sedayu akan mewakili orangtuaku, karena aku sudah tidak mempunyai orangtua lagi. Tetapi apakah aku pantas melakukannya? Umurku tidak lebih tua dari umurmu, jawab Agung Sedayu. Mungkin. Tetapi keberadaanmu tentu dapat dianggap lebih tua dari aku, jawab Sabung Sari. Baiklah, jawab Agung Sedayu. Jika Kakang Untara tidak mempunyai waktu, maka biarlah aku menjadi walimu datang melamar aras. Orang-orang yang mendengar jawaban Agung Sedayu itu tersenyum. Bahkan Agung Sedayu sendiri dan Sekar Mirah tertawa pula. Sabung Sari juga tertawa, meskipun sambil menundukan wajahnya yang menjadi agak kemerah-merahan. Sementara itu, Agung Sedayu telah minta kepada anak-anak muda dari kelompok gajah liweng itu di hari berikutnya menghadap Ki Gede untuk minta diri. Kepada Ki Ajar Agung Sedayu berkata, biarlah gelagah putih besok pagi menyampaikan permohonan itu. Jika Ki Gede tidak berkeberatan besok sore setelah aku pulang dari barak kita akan menghadap bersama-sama. Baiklah, berkata Ki Ajar, kita akan dapat melanjutkan tugas-tugas kami di Mataram. Namun agaknya tugas kami tidak akan terlalu banyak lagi. Meskipun demikian, kalian harus tetap selalu berhubungan dengan Ki Wirayuda agar kalian tidak mengambil langkah yang justru dapat merugikan kedudukan Ki Wirayuda sendiri. Ki Ajar mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, tetapi kami tentu akan kecewa jika kelompok ini sudah akan menyusut. Setidak-tidaknya Angger Sabung Sari akan mempunyai kesibukan sendiri. Mungkin Angger Gelagah Putih masih harus masih berada di tanah perdikan ini untuk beberapa lama. Tetapi pada saat tertentu aku akan berada di antara Anggauta Gajah Liwung, berkata Gelagah Putih. Lalu katanya, karena menurut pendapatku, untuk sementara kelompok Gajah Liwung sebaiknya masih tetap ada membantu tugas-tugas Ki Wirayuda dengan Keru yang khusus. Dengan demikian, maka tidak ada perbedaan pendapat dan sikap di antara mereka sehingga mereka memutuskan besok sore kelompok Gajah Liwung itu akan menghadap Ki Gede untuk minta diri. Biarlah besok ki lurah beranjangan juga aku minta datang untuk bersama-sama menghadap Ki Gede, berkata Agung Sedayu. Seperti yang direncanakan, maka di hari berikutnya Gelagah Putih dan Sabung Sari telah pergi menghadap Ki Gede untuk menyampaikan permohonan Agung Sedayu. Yang akan membawa anak-anak muda dari kelompok Gajah Liwung menghadap. Jika Ki Gede berkenan dan tidak dalam kesibukan, berkata Gelagah Putih kemudian. Tentu aku tidak berkeberatan, berkata Ki Gede, aku tunggu kedatangan mereka sore nanti. Sementara itu, di rumah Agung Sedayu, anak-anak muda dari kelompok Gajah Liwung telah bersiap untuk meninggalkan Tanah Perdikan Menoreh. Menurut rencana, besok mereka akan berangkat ke Mataram. Di sore hari, ketika Agung Sedayu kembali dari barak pasukan khusus bersama Ki Lurah Beranjangan, maka anak-anak muda dari kelompok Gajah Liwung itu pun telah bersiap pula untuk menghadap Ki Gede. Aku dan Kakang Sabung Sari telah menyampaikan permohonan untuk menghadap, berkata Gelagah Putih. Bagaimana tanggapan Ki Gede, bertanya Agung Sedayu. Ki Gede tidak berkeberatan, jawab Gelagah Putih. Baiklah, Agung Sedayu pun mengangguk-angguk. Kita akan langsung saja pergi ke rumah Ki Gede. Agung Sedayu dan Ki Lurah Beranjangan pun kemudian membawa anak-anak muda dari kelompok Gajah Liwung itu ke rumah Ki Gede. Ternyata Ki Gede memang sudah menunggu mereka bersama Prastawa dan beberapa orang bebahu Tanah Perdikan Menoreh. Setelah mereka duduk sejenak serta mendapat suguhan minuman dan makanan, maka Agung Sedayu pun telah menyampaikan maksud mereka menghadap Ki Gede. Anak-anak muda ini datang untuk mohon diri, Ki Gede. Tugas mereka di Tanah Perdikan ini sudah selesai. Yang terluka di antara mereka pun telah sembuh pula, berkata Agung Sedayu. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam Ki Gede berkata, Tanah Perdikan ini berhutang budi pada kalian. Mereka hanya sekedar menjalankan kewajiban, sahut Agung Sedayu. Lebih dari itu, sahut Ki Gede, mereka telah meletakkan beban kewajiban di atas pundak mereka sendiri. Itu adalah tanggung jawab mereka, karena mereka memang telah meletakkan dasar perjuangan mereka untuk ikut menegakkan tatanan dan paugeran yang berlaku dalam arti yang luas. Ki Gede mengangguk anguk kecil. Namun berkali-kali ia mengucapkan terima kasih kepada kelompok gajah liwung itu. Apa yang kalian lakukan adalah kepedulian anak-anak muda atas tatanan kehidupan yang luas, berkata Ki Gede kemudian. Tetapi Agung Sedayu menyahut, bukan hanya anak-anak muda Ki Gede. Seorang di antara mereka bukan anak muda. Ki Gede mengerutkan dahinya. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil memandang Ki Ajar Gurawa. Katanya, maaf, bukan maksudku mengesampingkan yang bukan anak muda lagi. Hi, aku juga masih muda, sahut Ki Ajar Gurawa. Hanya wujudlah hiriahnya saja barangkali aku sudah tidak muda lagi. Mereka yang mendengar jawaban Ki Ajar itu tertawa. Ki Ajar sendiri pun tertawa pula. Demikianlah, maka Ki Gede memang tidak dapat menahan mereka lagi. Sebenarnya Ki Gede ingin menunda keberangkatan mereka barang satu hari. Tetapi para Anggauta Gajah Liweng itu ternyata sudah terlanjur menentukan hari keberangkatan mereka esok hari. Namun Ki Gede pun kemudian berkata, Tetapi aku tetap mempersilahkan kalian untuk dapat hadir lagi di Tanah Perdikan ini dalam keadaan yang lebih baik. Pada waktunya aku akan mengundang kalian untuk bersama-sama para pengawal Tanah Perdikan bergembira merayakan keberhasilan kita mengusir orang-orang yang berniat jahat itu dari Tanah Perdikan ini. Apa yang kalian lakukan tidak pernah dapat kami lupakan. Kalian telah mempertaruhkan segala galanya. Bahkan hidup kalian untuk membantu menyelamatkan Tanah Perdikan ini. Kami tentu akan datang, sahut Ki Ajar Gurawa, kapan saja Ki Gede memanggil. Dalam kesempatan itu, Sabung Sari secara pribadi juga minta diri kepada Ki Gede. Ia akan pergi ke Jatian Omu untuk menemui Ki Untara, karena sudah lama ia berada di Mataram dan terakhir di Tanah Perdikan menoreh. Tidak ada yang dapat kami katakan selain mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga, desis Ki Gede. Tetapi aku tetap akan berada di Tanah Perdikan, Ki Gede, berkata gelagah putih. Sokurlah. Tanah Perdikan ini tidak akan menjadi sangat sepi, desis Ki Gede kemudian. Selain Ki Gede, maka Prastawa pun mengucapkan terima kasih pula kepada para anggauta kelompok gajah liwung yang ternyata telah memberikan bantuan dan bahkan menentukan bagi keberhasilan Tanah Perdikan menoreh mempertahankan dirinya. Di malam terakhir mereka berada di Tanah Perdikan menoreh, para anggauta kelompok gajah liwung itu telah menjadi tamu dan makan bersama-sama dengan Ki Gede dan beberapa orang bebahu Tanah Perdikan menoreh. Sehingga mereka berada di rumah Ki Gede sampai larut malam. Pagi hari berikutnya, maka para anggauta kelompok gajah liwung itu pun sudah bersiap. Ternyata Ki Gede, Prastawa dan beberapa orang pemimpin pengawal telah hadir pula di rumah Agung Sedayu untuk ikut melepas mereka yang berangkat kembali ke Mataram. Demikianlah maka ketika matahari mulai memanjat langit, sebuah iring-iringan telah meninggalkan rumah Agung Sedayu. Para anggauta kelompok gajah liwung itu telah mendapat penghormatan sebagai upacara terima kasih kepada mereka, karena mereka telah berbuat banyak bagi kepentingan Tanah Perdikan itu. Ki Lurah Beranjangan yang juga hadir sempat berbisik kepada Ki Ajar Gurawa, titip anak-anakmu. Jangan biarkan mereka nakal. Agar kehadiran mereka tetap memberi arti bagi orang banyak. Ki Ajar Gurawa tersenyum. Katanya hampir berbisik, Hi, bukankah aku juga sebaya dengan mereka? Kenapa anak-anakku? Ki Lurah pun tertawa sambil menjawab, seharusnya kaulah yang aku titipkan kepada mereka. Agung Sedayu yang mendengar percakapan itu sempat tertawa pula. Bagaimanapun juga kepergian para anggauta gajah liwung itu membuat rumah Agung Sedayu terasa sepi. Bahkan wacana yang masih terbaring di pembaringannya pun merasa rumah itu menjadi lengang. Rasa-rasanya ia ingin ikut bersama mereka. Tetapi keadaannya masih belum mengizinkannya. Ketika iring-iringan itu hilang di tikungan, maka Agung Sedayu telah mempersilahkan Ki Gede untuk duduk di pendapa. Ki Gede tidak menolak. Ki Gede, prastawa, beberapa orang bebahu dan pimpinan pengawal telah duduk di pendapa rumah Agung Sedayu yang tidak terlalu besar. Ki Jaya Raga, Gelagah Putih dan Ki Lurah Beranjangan ikut pula menemui mereka. Kecuali sekali lagi Ki Gede mengucapkan terima kasih, maka Ki Gede pun telah berbicara pula tentang barang-barang yang berharga yang ditinggalkan oleh orang-orang perkemahan. Apakah sebaiknya barang-barang berharga itu kami kirimkan ke Mataram? Untuk sementara belum Ki Gede. Ki Gede sebaiknya memberikan laporan saja lebih dahulu. Baru kemudian jika ada perintah, maka perintah itulah yang Ki Gede laksanakan, berkata Agung Sedayu. Namun Agung Sedayu pun kemudian berkata, Tetapi persediaan bahan makanan dan lain-lain, tentu dapat Ki Gede pergunakan untuk memberi makan para tawanan sebelum ada penyelesaian. Apakah para tawanan itu dibawa ke Mataram, atau diserahkan kepada pasukan khusus untuk menyelenggarakan sementara, atau Mataram mengambil kebijaksanaan untuk meneliti apakah di antara mereka ada yang dapat dilepas, dipekerjakan pada tugas-tugas tertentu atau harus dengan ketat disimpan dalam bilik sampai persoalan Mataram dengan pati terpecahkan. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, Baiklah. Aku akan membuat laporan yang lebih terperinci. Juga mengenai barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh orang-orang di perkemahan itu. Barang-barang itu sementara ada di rumahku kecuali bahan makanan, senjata dan peralatan penting yang kita ambil dari perkemahan itu berada di banjar. Aku kira dengan demikian barang-barang berharga itu akan menjadi aman Ki Gede. Sementara bahan makanan dan peralatan dapat dipergunakan jika diperlukan. Bukankah para tawanan itu harus makan? Ki Gede mengangguk-angguk. Namun katanya, aku lebih senang jika para tawanan itu diambil untuk dibawa ke Mataram. Tetapi jika diserahkan kepada kami, maka kami tidak berkeberatan. Tetapi penyelesaiannya tentu aku serahkan kepada kebijaksanaan Mataram yang memang berwenang. Dalam waktu dekat, aku juga akan pergi ke Mataram lagi, Ki Gede. Jika mungkin Prastawa dapat pergi bersamaku, berkata Agung Sedayu kemudian. Ya, aku cenderung mengirimkannya ke Mataram, berkata Ki Gede. Namun sambil tersenyum Ki Gede berpaling kepada Prastawa dan berkata, namun sekarang disela-sela persoalan tanah perdikan, Prastawa masih mempunyai persoalan dengan orang tuanya. Persoalan apa? bertanya Agung Sedayu dengan serta merta. Ki Gede masih saja tersenyum, sementara Prastawa juga menahan senyumnya sambil menunduk. Ia sedang menyelesaikan persoalannya dengan orang tuanya. Semula pilihannya berbeda dengan pilihan orang tuanya. Tetapi nampaknya orang tuanya mulai mengalah, karena Prastawa mengancam untuk menolak semuanya dan akan hidup wadat. Agung Sedayu pun tertawa pula. Sementara Ki Lurah beranjangan berkata, menunggu apa lagi, ger, gelagah putih yang lebih muda sudah bersiap-siap pula. Sabung Sari nampaknya sudah mulai memasuki jalan setapak pula. Tetapi nampaknya jalan udah terlalu licin bagi Prastawa. Tetapi itu adalah hal yang biasa, berkata Ki Gede kemudian. Justru disitulah terasa betapa menggairahkan hidup ini, desis Ki Jaya Raga sambil tertawa pula. Demikianlah beberapa saat kemudian, setelah Sekar Mirah dibantu oleh gelagah putih menyuguhkan hidangan bagi tamu-tamunya, maka Ki Gede pun telah minta diri. Ketika ia meninggalkan regol halaman, ia masih berdesis. Pada suatu saat aku akan mengundang anak-anak muda yang baru saja kembali ke Mataram itu. Mereka tentu akan datang Ki Gede, sahut Agung Sedayu. Sepeninggal Ki Gede, Prastawa dan pengiringnya, maka Agung Sedayu dan Kelurah pun segera bersiap-siap untuk pergi ke barak. Kepada yang ditinggalkan di rumah Agung Sedayu berpesan, agar mereka tetap berhati-hati. Mungkin masih ada sesuatu yang tertinggal dalam persoalan yang memang belum tuntas itu. Dalam pada itu, maka para anggauta gajah liwung yang kembali ke Mataram itu pun segera menempati sarang mereka kembali. Sabung Sari dan Ki Ajar Gurawa tidak menunggu sampai esok untuk menemui dan memberitahukan kepada Ki Wirayuda. Baiklah, berkata Ki Wirayuda, untuk sementara kalian mendapat kesempatan untuk beristirahat. Tidak ada tugas yang mendesak. Laporan kalian tentang Tanah Perdikan akan menjadi bahan banding dari laporan yang diberikan oleh Agung Sedayu sebagai pemimpin pasukan khusus di Tanah Perdikan serta laporan dari Ki Gede Menoreh. Namun dalam kesempatan itu, Sabung Sari telah minta diri kepada Ki Wirayuda untuk kembali ke Jatianom karena ada persoalan pribadi yang harus diselesaikan. Persoalan apa? bertanya Ki Wirayuda. Ki Ajar Gurawa yang menjawab sambil tersenyum, Sabung Sari telah menemukan sesuatu yang akan menjadi sangat berharga dalam hidupnya. Maksud Ki Ajar, bertanya Ki Wirayuda. Bukankah sampai sekarang Angger Sabung Sari masih jejaka? Nah, dalam tugasnya yang berat, ia menemukan yang sebelumnya tidak pernah diketemukan. Maksud Ki Ajar yang berharga dalam batas-batas tataran hidupnya, bertanya Ki Wirayuda. Ya Ki Wirayuda, jawab Ki Ajar. Ki Wirayuda tersenyum. Katanya, aku mengucapkan selamat. Satu kebetulan. Tetapi demikianlah yang Maha Agung telah memberikan kurnia kepadaku, jawab Sabung Sari sambil menunduk. Kau harus mensyukuri kumia itu, berkata Ki Wirayuda, dengan demikian maka kau akan menempuh satu kehidupan wajar dalam lingkungan sesama. Karena itu, aku ingin menyampaikan hal ini kepada Ki Untara, berkata Sabung Sari. Tidak seorang pun yang akan dapat menghalangimu, berkata Ki Wirayuda, jadi kapan kau akan berangkat? Dalam satu dua hari ini Ki Wirayuda. Salam ku buat Ki Tumenggung. Selebihnya aku berdoa agar kau segera dapat menyelesaikan persoalan pribadimu itu. Sebenarnya lah, bahwa Sabung Sari memang sudah bersiap-siap untuk pergi ke Jatianom. Bukan saja kembali ke induknya sebagai seorang prajurit, tetapi memang ia ingin segera menyelesaikan persoalannya serta memenuhi janjinya kepada Ki Ranggawi Bawa. Sementara itu di Tanah Perdikan Menoreh, Ki Gede telah memerintahkan untuk meneliti dan menghitung barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh resi belahan dan orang-orangnya. Barang-barang berharga yang disiapkannya untuk membaayai perjuangannya yang diperhitungkan akan memakan waktu yang lama. Namun ternyata semua rencananya kandas di tengah jalan. Apabila semua penelitian dan perhitungan itu sudah selesai, maka Prastawa akan diperintahkan untuk pergi ke Mataram bersama Agung Sedayu, memberikan laporan yang terperinci serta untuk menerima perintah-perintah berikutnya tentang para tawanan yang ada di Tanah Perdikan Menoreh. Tetapi ternyata Prastawa bukan saja menghadapi tugasnya untuk pergi ke Mataram. Seperti Sabung Sari, Prastawa juga terlibat dengan persoalan pribadinya. Namun karena campur tangan Ki Gede, maka orang tua Prastawa nampaknya berusaha untuk bersikap lebih lunak. Tetapi Prastawa masih juga menyampaikan keluhan kepada Ki Gede, Paman. Mungkin persoalannya tidak akan begitu mudah dipecahkan. Masih ada usaha-usaha untuk mempersoalkannya. Tetapi Ki Gede menepuk bahu kemenakannya itu sambil berkata, Aku akan membantu memecahkan persoalanmu, Prastawa. Kau masih mempunyai tugas-tugas penting bagi Tanah Perdikan ini, sehingga persoalan pribadimu sebaiknya tidak menghalangi tugas-tugasmu itu. Meskipun demikian bukan berarti bahwa kau harus menyingkirkan persoalan itu. Tetapi justru sebaiknya segera diselesaikan agar untuk selanjutnya kau menjadi tenang. Prastawa mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Dalam pada itu, tiga orang bebahu yang diawasi langsung oleh Prastawa dengan teliti telah meneliti dan menghitung barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh resi belahan. Di antaranya terdapat jenis senjata yang sangat mahal. Keris dengan merangka yang terbuat dari emas dengan tetes berlian. Timang yang dibuat dari emas dan permata. Perhiasan dan berbagai macam benda-benda berharga yang lain. Kecuali itu, di Banjar masih terdapat berbagai jenis senjata dalam jumlah yang terhitung banyak. Bahkan makanan dan peralatan untuk berbagai macam kepentingan, bahkan bahan pakaian. Sementara tanah perdikan sibuk menghitung benda-benda berharga, maka sabung sari telah minta diri kepada para anggauta kelompok gajah lium. Sabung sari tidak dapat menunda lagi rencananya untuk menemui untara. Kecuali untuk memberikan laporan tentang kegiatannya selama ia berada di Mataram, maka sabung sari juga mempunyai kepentingan pribadi. Kawan-kawannya memang merasa berat untuk melepaskannya. Tetapi mereka pun mengerti bahwa sabung sari tidak dapat mengorbankan kepentingan pribadinya secara mutlak. Aku tentu akan kembali lagi dalam waktu yang tidak terlalu lama, berkata sabung sari. Dengan demikian, maka para anggauta gajah lium yang telah beberapa lama berjuang dengan kera yang khusus itu telah melepas keberangkatan sabung sari yang akan menempuh perjalanan ke Jatianom. Jarak yang memang tidak sangat panjang. Meskipun demikian sabung sari telah meninggalkan tempat tinggal kelompok gajah lium ketika matahari baru terbit. Kawakan menempuh perjalanan menentang matahari, berkata Kiajar Gurawa. Matahari pagi, udara yang cerah dan angin lembut akan membuat perjalananku terasa nyaman, jawab sabung sari. Meskipun demikian, berhati-hatilah, pesan Kiajar. Sabung sari mengangguk. Katanya, kita akan saling mendoakan. Semoga kita masih akan bertemu lagi di kesempatan lain. Bukankah kau akan kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama, bertanya Naratama. Aku memang berniat demikian, jawab sabung sari. Bahkan bersama Ki Untara, sahut rumeksa. Sabung sari tersenyum. Namun sejenak kemudian ia pun telah meloncat ke punggung kudanya. Beberapa saat kemudian, kuda sabung sari pun mulai bergerak. Sabung sari masih sempat melambaikan tangannya. Demikian pula kawan-kawannya yang ditinggalkannya. Sinar matahari pagi mulai menghangatkan tubuh sabung sari ketika ia meninggalkan pintu gerbang kota. Kudanya yang tegar berlari menyusuri jalan-jalan panjang di antara kotak-kotak sawah yang ditumbuhi oleh batang-batang padi yang hijau. Ketika kudanya berpacu semakin cepat justru menantang matahari yang menjadi semakin tinggi, maka sabung sari teringat kepada suandaru yang tinggal di sangkal putung. Ada niatnya untuk singgah. Tetapi dorongan keinginannya untuk segera bertemu dengan untara telah mengurungkan niatnya itu. Kapan-kapan aku dapat pergi ke sangkal putung untuk memberikan keterangan serba sedikit tentang tanah perdikan. Terutama kepada pandan wangi, berkata sabung sari kepada dirinya sendiri. Karena itu maka sabung sari akan memilih jalan lain yang tidak usah melalui sangkal putung. Karena ada jalan pintas yang lebih dekat, meskipun menyusuri kaki gunung merapi. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka jalan yang ditempuh oleh sabung sari pun mulai terasa memanjat naik meskipun masih landai. Kotak-kotak sawah dari kejauhan nampak seperti tangga raksasa bersusun di lareng gunung. Meskipun demikian sawah-sawah itu sama sekali tidak kekurangan air. Kotak-kotak sawah telah digenangi air yang justru melimpah ke kotak-kotak di bawahnya. Sabung sari sempat beristirahat sejenak untuk memberi kesempatan kudanya minum dan makan rumputan segar di tanggul-tanggul parit. Sementara sabung sari sendiri duduk di atas bongkah-bongkah batu padas sambil memandangi puncak gunung merapi. Asap yang putih kebuah membubung dari kawah yang selalu bergejolak mengungkapkan panas perut bumi. Tetapi sabung sari tidak terlalu lama merenungi gunung merapi yang menyimpan tenaga yang tidak terbayangkan. Letusan gunung itu akan dapat menimbulkan malapetaka yang tidak terduga besarnya, menyapu lereng dan dataran yang sangat luas. Sejenak kemudian, maka sabung sari pun telah melanjutkan perjalanannya menuju ke Jatianom yang berada di kaki sebelah timur gunung merapi itu. Kedatangan sabung sari yang tiba-tiba memang mengejutkan. Sabung sari memang tidak langsung menuju ke baraknya. Tetapi ia langsung menuju ke rumah Ki Untara. Istri Untaralah yang menerima kedatangan sabung sari itu. Dipersilahkannya ia naik dan duduk di pendapa. Kakang Untara ada di barak, berkata istri Untara itu. Jika demikian, biarlah aku pergi menemuinya, sahut sabung sari yang sudah beringsut. Duduk sajalah. Biar kakang Untara diberitahu bahwa kau datang, jawab Nyi Untara. Sabung sari tidak menjawab lagi. Ia tahu bahwa barak yang dimaksud berada di belakang rumah Untara. Bangunan khusus yang dibuat bagi para prajurit, karena rumah Untara yang besar itu tidak dapat menampungnya. Demikianlah, maka sesaat kemudian Untara telah datang. Sabung sari yang telah lama berada di Mataram itu rasa-rasanya memang seperti tamu yang diperlakukan lain dengan kedudukannya sebagai prajurit. Untara menerima sabung sari dengan gembira, sebagaimana ia menerima keluarganya yang sudah lama tidak bertemu. Banyak hal yuang ditanyakan oleh Untara tentang keadaan Mataram dan kewajiban khusus sabung sari bersama gelagah putih dan beberapa orang anak muda yang lain. Sabung sari memang sempat bercerita panjang, sementara istri Untara menghidangkan minuman dan makanan baginya. Bahkan sabung sari pun telah bercerita tentang peristiwa yang membakar tanah perdikan menoreh, baik yang dilakukan oleh Kimanuhara maupun Resibelahan. Untara mendengarkan keterangan sabung sari itu sambil mengangguk-angguk. Untara itu dapat membayangkan apa yang lelah terjadi di tanah perdikan itu. Bahkan ia dapat membayangkan peranan apakah yang telah dilakukan oleh adiknya, Agung Sedayu. Akhirnya cerita sabung sari merambat pada tingkah laku seorang upahan yang bernama Bajang Bertangan Baja, juga yang disebut Bajang Bertangan Embun. Sabung sari juga bercerita tentang seorang gadis yang telah diambil oleh Bajang Bertangan Baja itu untuk menjadi taruhan, agar Raraulan diserahkan kepadanya. Sebenarnya Raraulanlah sasaran utama Bajang Bertangan Baja. Dengan agak terperinci sabung sari kemudian menceritakan bagaimana ia sempat membebaskan gadis yang telah diculik itu bersama-sama dengan Agung Sedayu dan kelompoknya yang dinamai kelompok gajah liwung. Untara mendengarkan keterangan sabung sari dengan seksama. Semula ia menduga bahwa sabung sari ingin menyatakan kebanggaan akan keberhasilannya. Namun ternyata kemudian dugaan untara itu salah. Sabung sari sama sekali tidak menceritakan lebih panjang keberhasilannya. Tetapi yang kemudian diceritakan adalah persoalan yang timbul kemudian, sehingga akhirnya sabung sari dengan jantung yang berdebar-debar berceritera tentang dirinya sendiri. Aku ingin memenuhi janjiku kepada Kirang Gawibawa. Aku akan memberanikan diri mohon kitu menggung untuk mewakili orang tuaku, berkata sabung sari kemudian dengan kepala tunduk. Aku mewakili orang tuamu melamar seorang gadis. Koma bertanya untara sambil tertawa pendek. Ya, aku mohon, jawab sabung sari hampir tidak terdengar. Untara justru tertawa lebih keras. Katanya, apakah aku tidak terlalu mudah untuk mewakili orang tuamu? Persoalannya tidak saja tergantung pada umur. Tetapi kitu menggung adalah pimpinanku. Senapati dalam kesatuanku, jawab sabung sari. Baiklah. Baiklah. Aku akan pergi, jawab untara. Aku akan mendapatkan satu pengalaman baru. Namun ki untara tidak dapat menahan tertawanya. Ternyata bahwa sabung sari tidak dapat menunda persoalannya sampai esok. Ketika ia mendengar untara menyanggupinya, maka dengan nada dalam ia berkata. Terima kasih kitu menggung. Nanti malam aku akan dapat tidur nyenyak. Kapan menurut pendapatmu aku datang menemui kiranggawi bawah? Bertanya untara. Terserah kitu menggung. Akulah yang harus menyesuaikan diri, jawab sabung sari. Untara mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan memberitahukan, kapan sebaiknya aku pergi ke Mataram. Sebaiknya tentu dalam waktu singkat. Jika waktunya tertunda-tunda, maka akan dapat terdesak dengan satu kepentingan yang lebih besar lagi. Sabung sari termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian bertanya, maksud kitu menggung? Aku sudah mendapat perintah untuk bersiaga sepenuhnya. Agaknya persoalan antara Mataram dan Pati justru menjadi semakin panas, desis untara. Sabung sari mengangguk-angguk. Katanya, Kilurah Agung Sedayu juga sudah menerima perintah seperti itu. Aku pun sudah menduga, karena perintah ini dikirimkan kepada semua pimpinan kesatuan Mataram di manapun pasukan itu berada. Bahkan aku sudah mendapat perintah untuk menyebarkan perintah ini kepada semua lingkungan yang memiliki kemampuan keprajuritan seperti sangkal putung yang pernah ikut serta dalam lawatan keprajuritan ke timur. Demikian pula kademangan-kademangan lain yang memungkinkan. Karena pada saat yang diperlukan, bukan hanya prajurit sajalah yang akan turun ke medan perang, karena kewajiban untuk mempertahankan diri dibebankan kepada semua orang. Terutama laki-laki. Sabung sari mengangguk-angguk, sementara untara berkata, adalah kebetulan bahwa kau datang hari ini. Di samping kesediaanku pergi ke Mataram, maka aku minta kau besok pergi bersamaku ke sangkal putung. Selain menyampaikan perintah kipatih mandara ke atas nama panembahan senapati, maka ada baiknya kau menyampaikan kabar tentang tanah perdikan menoreh. Bukankah pandan wangi itu anak kigede menoreh yang mempunyai hak mewarisi tanah perdikan itu? Sabung sari mengangguk sambil menjawab, aku tentu akan bersiap melakukannya. Bahkan hampir saja aku singgah di sangkal putung ketika aku menempuh perjalanan dari Mataram tadi. Untunglah aku telah mengurungkannya. Jika demikian maka kau dapat beristirahat sekarang Sabung sari, berkata untara. Namun ia kemudian masih bertanya, apakah kemudian kau masih akan kembali ke dalam kelompok gajah liungmu itu? Saat ini tidak ada tugas-tugas tertentu yang harus segera dilakukannya, jawab Sabung sari. Baiklah. Nanti segala sesuatunya akan dapat dipertimbangkan lagi. Tentu juga dengan pertimbangan bahwa semua kesatuan harus bersiap menghadapi segala kemungkinan dalam hubungannya dengan pati, berkata untara kemudian. Demikianlah, maka untara pun telah mempersilahkan Sabung sari untuk pergi ke barak. Sudah lama ia tidak bertemu dengan kawan-kawannya. Sambil meninggalkan pendapa rumah untara, maka Sabung sari telah menganyam satu masa depan yang manis. Namun demikian, melintas juga ingatannya tentang tajamnya ujung senjata jika persoalan antara pati dan Mataram menjadi tak terkendali. Kedatangan Sabung sari disambut dengan gembira oleh kawan-kawannya. Pada umumnya kawan-kawan Sabung sari mengerti akan tugas khusus yang dibebankan kepadanya. Tetapi mereka tidak tahu pasti apakah yang harus dilakukannya. Namun Sabung sari masih belum menerima perintah apapun juga. Apakah ia harus kembali masuk ke dalam kesatuannya atau masih diperintahkan untuk kembali ke Mataram sebagaimana ditanyakan oleh untara atau perintah-perintah lain. Namun besok Sabung sari harus menyertai untara pergi ke Sangkal Putung. Seperti yang direncanakan, maka keesokan harinya, untara telah memanggil Sabung sari untuk segera pergi ke Sangkal Putung. Selain Sabung sari, untara juga telah memerintahkan dua orang prajurit untuk menyertainya pula. Jarak dari Jatianom ke Sangkal Putung memang tidak terlalu jauh. Karena itu, maka mereka tidak memerlukan waktu yang lama di perjalanan. Sabung sari sempat tersenyum ketika mereka melewati sebatang pohon randu alas. Agung Sedayu pernah bercerita betapa ngerinya saat-saat ia harus melewati jalan itu di waktu mudanya. Pohon randu alas itu memang sudah tua sekali, berkata Sabung sari di dalam hatinya. Ternyata untara pun sedang mengenang adiknya yang ketakutan jika lewat di bawah pohon randu alas itu. Apalagi di malam hari. Batang randu alas yang besar seakan-akan telah berubah menjadi sosok hantu yang besar bertangan seribu tetapi hanya bermata satu. Hampir di luar sadarnya untara berkata, Agung Sedayu menjadi ketakutan jika ia membayangkan sosok hantu bermata satu. Sabung sari pun tersenyum. Katanya, Agung Sedayu masih sering mengenang masa mudanya yang sulit itu. Untara mengangguk-angguk kecil. Tetapi ia sudah tidak tersenyum lagi. Bahkan mulai terbayang, bagaimana ia mengalami kesulitan di perjalanan ketika ia bertemu dengan alap-palap jala tunda dan pande besi sendang gabus. Orang-orang yang menjadi pengikut macan kepatian. Untara juga membayangkan orang yang menamakan dirinya Tanu Metir yang telah menyelamatkannya yang kemudian telah menjadikan Agung Sedayu dan Suandaru muridnya. Untara menarik nafas dalam-dalam ketika kudanya mendekati kademangan sangkal putung. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, kita sudah hampir sampai. Kau sajalah nanti yang bercerita tentang Tanah Perdikan menoreh. Tetapi jangan membuat pandan wangi gelisah. Sabung sari mengangguk sambil menjawab, baik itu menggung. Sebaiknya jangan panggil aku ki tumenggung di sangkal putung, berkata untara. Kenapa? Bukankah ki untara telah mendapat anugerah pangkat tumenggung dan berhak menyandang sebutan itu, bertanya sabung sari. Tetapi tidak usah disebut-sebut di sangkal putung. Kau tahu sifat Suandaru. Apakah ia tidak mengakuinya? Bukan tidak mengakui, jawab untara, tetapi kadang-kadang ia berpikir aneh. Ia akan dapat menganggap aku sombong dan dengan sengaja memamerkan derajat itu di hadapannya. Tetapi ia tidak dapat menolak kenyataan itu, jawab sabung sari sambil mengerutkan dahinya. Tetapi untara tersenyum sambil berkata, sudahlah. Aku tidak ingin menyinggung perasaannya. Aku memerlukan kekuatan yang akan dapat aku dapatkan. Dari sangkal putung jika keadaan mendesak. Terutama dalam hubungannya dengan pati. Sabung sari mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Demikianlah maka beberapa saat kemudian, mereka berempat telah memasuki padukuhan induk kademangan sangkal putung. Sebuah kademangan yang terhitung besar, melampaui kademangan-kademangan lain di sekitarnya. Bukan saja luas wilayahnya, tetapi juga tingkat kesejahteraannya. Di bawah kerja keras swandaru dan pandan wangi yang mengerti dan mampu menggerakkan peranan perempuan yang ternyata mampu berperan dengan baik dekademangan sangkal putung, maka tataran kehidupan di sangkal putung menjadi semakin meningkat. Perempuan di sangkal putung ternyata mampu ikut berperan dalam kehidupan sehari-hari dalam batas-batas kewajaran tatanan. Mereka tidak sekedar lagi menanak nasi dan merawat anak-anak. Tetapi di rumah-rumah tertentu, terdengar alat-alat tenun, yang gemeretak seolah-olah saling menyaut. Perempuan-perempuan juga memelihara kebun mereka dengan tertib. Pohon buah-buahan dan juga empon-empon yang menjadi bahan utama obat-obatan dan jamu-jamuan, serta bumbu masak dan minuman. Demikianlah, maka kedatangan Untara dan pengiringnya telah diterima dengan baik dekademangan. Suandaru yang kebetulan ada di rumah mempersilahkan mereka naik ke pendapa. Ki Demang yang menjadi semakin tua itu pun telah ikut menemuinya pula. Setelah menanyakan keselamatan masing-masing, maka Untara pun segera menyampaikan kepentingannya datang ke sangkal putung. Mengemban perintah dari Mataram, maka sangkal putung diminta untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Bukan hanya sangkal putung, berkata Untara, meskipun kademangan-kademangan lain tidak memiliki andalan kekuatan yang memadai. Suandaru mengangguk-angguk. Dengan nada dalam ia berkata, kami tentu akan menjalankan segala perintah. Kapanpun perintah itu datang, maka kami siap untuk melaksanakan. Jika kami harus berangkat ke Medan, maka kami akan berangkat. Terima kasih, berkata Untara, aku yakin bahwa sangkal putung akan menjadi bagian yang berarti dari pasukan Mataram sebagaimana yang pernah terjadi. Kami menyadari hal itu. Karena itu kami tetap akan menjaga agar para pengawal dekademangan sangkal putung tetap memiliki kesiagaan dan kemampuan yang tinggi. Sebelum, mereka yang menjadi semakin tua harus meninggalkan kelompoknya, maka para remaja sudah dipersiapkan untuk menggantikan mereka. Justru dalam keadaan yang lebih baik. Sokurlah, berkata Untara, meskipun kita akan selalu berharap bahwa tidak akan terjadi benturan kekuatan antara pati dan Mataram. Setiap orang memang tidak ingin terlibat dalam peperangan. Tetapi jika hal itu harus kita jalani, maka kita tidak akan lain. Kita akan turun ke Medan dengan dada tengadah. Apalagi kita yakin bahwa kita tidak bersalah. Agaknya sudah sepantasnya bahwa sekali-sekali Mataram memberi sedikit peringatan kepada pati. Tetapi bagaimanapun juga Mataram berusaha untuk menempuh jalan lain dari jalan kekerasan. Hanya jika tidak ada kemungkinan lain, maka jalan yang tidak kita inginkan itu terpaksa kita tempuh, jawab Untara. Kita tidak usah berpura-pura menjadi orang yang pandai mengendalikan diri. Orang yang berhati lapang dan berbudiluhur. Jika akhirnya perang itu harus terjadi, maka untuk apa kita masih menunda-nunda lagi? Menurut pendapatku, jika alasan sudah cukup kuat, maka kita kerahkan prajurit dan kita pergi ke pati. Namun kidemanglah yang menyahut, Mataram tentu tidak akan tergesa-gesa. Jika ternyata salah langkah, maka kita semua akan menyesal. Sementara itu Mataram dan pati terikat oleh cikal bakal yang seakan-akan memancar dari satu sumber. Jika kita membuat pertimbangan-pertimbangan yang sangat rumit seperti Kakang Agung Sedayu, maka setiap kali kita akan kehilangan waktu yang paling berharga. Justru saat benturan kekuatan itu mulai. Karena justru pada saat kita membuat pertimbangan-pertimbangan, saat kita masih memikirkan bahwa kita tidak mau disebut mendahului atau pamrih untuk disebut berbudiluhur serta berdada lapang seluas lautan, maka lawan itu datang untuk memukul kita. Baru setelah wajah kita menjadi merah biru, kita baru menyadari keterlambatan kita. Bukan begitu Suandaru, Sahutki Demang, kita tetap harus waspada. Tetapi kita tidak harus menurut saja gejolak perasaan kita. Kita harus mempergunakan penalaran. Baiklah. Baiklah. Sebenarnya dalam hal ini aku memang hanya menunggu perintah. Tidak lebih, jawab Suandaru. Namun Untara pun berkata, Aku mengerti jalan pikiranmu, Suandaru. Tetapi persoalan yang dihadapi Mataram sekarang benar-benar masih sangat meragukan. Seakan-akan Mataram dihadapkan pada keadaan yang tidak menentu, samar-samar dan tentu saja dilakukan usaha-usaha untuk mendapatkan penyelesaian terbaik. Bukan perang. Tetapi seperti yang aku katakan, jika tidak ada jalan lain apa boleh buat. Suandaru mengangguk-angguk. Katanya, bukankah dengan demikian tugasku hanya mempersiapkan pasukan pengawal kademangan? Selanjutnya aku tinggal menunggu perintah. Hampir saja terlontar jawaban dari mulut sabung sari. Tetapi untunglah bahwa ia masih dapat menahan diri, meskipun rasa-rasanya jantungnya berdepak semakin cepat. Dalam pada itu, maka pembicaraan mereka telah terhenti sejenak. Pandan Wangi sendirlah yang membawa hidangan ke pendapa. Demikianlah untuk meletakkan hidangan, maka ia pun ikut mengucapkan selamat datang serta menanyakan keselamatan tamu-tamunya. Kebetulan sekali, berkata Untara kemudian, selain perintah yang aku emban. Sabung sari juga ingin sedikit bercerita tentang keadaan tanah perdikan menoreh. Ia baru datang dari tanah perdikan itu. Oh, Pandan Wangi mengangguk-angguk, senang sekali mendengar berita dari tanah perdikan menoreh. Sudah lama aku masih belum sempat mengunjungi ayah dan keluarga di tanah perdikan. Suwanda Rulah yang kemudian berkata, Cerita Rakan. Bagaimana perkembangan tanah perdikan itu sekarang? Sabung sari menarik nafas dalam-dalam. Namun sebelum ia mulai, Pandan Wangi sempat mempersilahkan tamunya untuk minum. Sejenak kemudian maka Sabung sari lelah menceritakan apa yang terjadi di tanah perdikan menoreh. Tanah perdikan telah diguncang oleh kehadiran orang-orang yang tidak dikenal untuk mengacaukan dan bahkan berusaha untuk menguasai tanah perdikan itu. Pertempuran yang keras telah terjadi. Beberapa orang telah menjadi korban dan terluka, termasuk Agung Sedayu sendiri. Suwanda Rulah menarik nafas panjang. Katanya, berapa kali kakang Agung Sedayu mengalami hal seperti itu. Setiap kali terulang lagi. Dalam pertempuran yang kerasia selalu terluka. Bahkan parah. Sekarang hal itu terjadi lagi. Tetapi sekarang keadaannya sudah menjadi baik, berkata Sabung sari. Lalu katanya pula, bahkan kekuatannya sudah hampir pulih kembali. Kakang Agung Sedayu sebenarnya harus tanggap pada keadaan seperti itu yang selalu berulang, berkata Suwanda Rulah kemudian. Sabung sari termangu-mangu sejenak. Tetapi ia menahan diri untuk tidak menjawab. Sementara itu Pandanwangi pun berkata, sebenarnya aku juga ingin melihat keadaan tanah perdikan sekarang. Jika kakang Suwanda Rulah mempunyai waktu, kami akan datang ke tanah perdikan menoreh dalam waktu dekat ini. Aku akan mengusahakan waktu itu, sahut Suwanda Rulah, rasa-rasanya aku juga ingin pergi ke tanah perdikan. Kecuali melihat keadaan tanah perdikan, aku juga ingin berbicara dengan kakang Agung Sedayu. Kalian tentu akan disambut dengan gembira, berkata Sabung sari. Kemudian, Ki Gede tentu sudah sangat rindu kepada kalian. Mudah-mudahan dalam dua-tiga hari ini kami dapat pergi, berkata Suwanda Rulah yang kemudian berpaling kepada ayahnya, bukankah ayah tidak berkeberatan jika kami pergi barang sepekan? Tentu tidak, jawab Ki Demang, apalagi waktu panen baru saja lewat. Sawah sudah ditanami. Rasa-rasanya tidak banyak persoalan akan timbul. Demikianlah, maka untuk beberapa lama Untara dan Sabung sari masih berbincang dengan Suwanda Rulah. Namun rasa-rasanya waktu yang tidak terlalu lama itu sangat melelahkan. Untara dan Sabung sari harus mendengarkan bagaimana Suwanda Rulah merasa kecewa terhadap Agung Sedayu yang tidak mempunyai kemauan cukup untuk meningkatkan ilmunya sebagaimana diinginkan oleh gurunya. Pada mulanya aku sangat kagum kepada Kakang Agung Sedayu. Sebelum ia memiliki kemampuan dalam olah kanuragan ia sudah memiliki kemampuan bidik alami yang jarang ada duanya. Kakang Agung Sedayu mampu memanah burung yang sedang terbang. Bahkan memanah anak panah yang luncur di udara. Juga pada saat-saat kami menapak untuk menyadap ilmu kanuragan. Rasa-rasanya Kakang Agung Sedayu banyak memiliki kelebihan. Namun ketika kami sudah dapat dianggap dewasa dalam olah kanuragan, maka Kakang Agung Sedayu menjadi malas untuk meningkatkan ilmunya. Tentu tidak begitu, kidemanglah yang menyaut. Hanya kau sajalah yang tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh anggar Agung Sedayu. Seandainya ia setiap hari berada di dalam sanggarnya, kau juga tidak melihatnya. Tetapi apa yang selalu terjadi atas dirinya ayah? Setiap kali Kakang Agung Sedayu tentu terluka jika ia harus menghadapi lawan yang sedikit memiliki ilmu kanuragan. Coba, seingat ayah, berapa kali Kakang Agung Sedayu terluka dalam pertempuran. Tetapi itu bukan ukuran, jawab payahnya, tentu juga tergantung siapakah lawan anggar Agung Sedayu itu. Suandaru memang tidak ingin berbantah dengan ayahnya, sementara Pandanwangi hanya berdiam diri saja. Sebenarnya ia tidak sependapat dengan suaminya. Tetapi ia pun tidak ingin berbantah, sehingga Pandanwangi menganggap bahwa lebih baik ia berdiam diri saja. Menurut pendapat Pandanwangi, Suandaru memang sulit untuk melihat kelebihan orang lain, apalagi Agung Sedayu yang tinggal di tempat yang jauh, sedangkan Pandanwangi sendiri yang istrinya, juga tidak pernah mendapat perhatiannya dalam melahkan huragan. Suandaru seakan-akan tidak melihat kelebihan Pandanwangi yang mampu menyentuh sasaran sebelum wadaknya langsung menyentuhnya. Adapun kepanjangannya, setelah Pandanwangi mencoba memahaminya, mendalaminya dan mengembangkannya, Pandanwangi mampu menyerang lawannya tanpa menyentuh dengan wadaknya. Serangan-serangannya dapat mengenai lawannya satu-dua jengkal dari jarak wadaknya sendiri, sehingga lawannya akan menjadi terlambat menghindar atau menangkisnya. Sejak Pandanwangi mulai mengembangkan gejala ilmunya yang timbul itu, Suandaru terlalu banyak memberikan perhatian. Bahkan ketika Pandanwangi menjadi semakin mapan dengan kemampuannya itu, Suandaru seakan-akan masih saja tidak berniat untuk mengenalinya. Apalagi sejak Suandaru sendiri berhasil mencapai tataran setingkat lebih tinggi dari ilmu cambuknya, meskipun masih belum mampu mendekati kemampuan. Agung Sedayu yang sudah sampai ke puncak kemampuan ilmu cambuk sebagaimana dikuasai gurunya, Kiai Gringsing. Demikianlah, setelah Untara dan Sabungsari cukup lama duduk berbincang sambil minum-minuman dan makan makanan yang dihidangkan, maka mereka pun segera minta diri. Baiklah, berkata Suandaru, aku akan melaksanakan perintah Mataram lewat perintah Kiuntara. Aku akan mempersiapkan pasukanku sebaik-baiknya. Setiap saat kami siap untuk menjalankah perintah untuk memasuki medan dimanapun juga. Namun mudah-mudahan hal itu tidak akan terjadi dalam satu-dua pekan ini, karena kami ingin pergi ke Tanah Perdikan Menoreh. Perintah yang sama juga diberikan kepada Agung Sedayu di barak pasukan khususnya. Ki Gede Menoreh pun tentu juga akan mendapat perintah yang sama, sehingga jika hal yang tidak diinginkan itu terjadi, maka kalian juga akan mengetahuinya di Tanah Perdikan, sehingga kalian dapat segera kembali ke Sangkal Putung, berkata Untara. Suandaru mengangguk-angguk. Jawabnya, ya. Kami akan dapat mendengar perintah yang sama di Tanah Perdikan. Demikianlah, maka Untara dan Sabung Sari pun telah minta diri kepada Ki Demang, Suandaru dan Pandanwangi. Berempat mereka melarikan kuda mereka ke Jatianom. Dalam pada itu, untuk sementara maka Sabung Sari telah diperintahkan untuk berada di kesatuannya. Meskipun demikian, Untara masih mempertimbangkan beberapa kemungkinan bagi Sabung Sari. Apakah ia akan kembali ke Mataram atau justru akan mendapat tugas lain? Jika Untara kelak pergi ke Mataram, ia akan melihat kemungkinan bagi Sabung Sari. Namun Untara mengetahui bahwa Sabung Sari mempunyai kepentingan pribadi jika ia berada di Mataram. Meskipun demikian, masih ada beberapa kemungkinan bagi Sabung Sari, karena hubungannya dengan Raras tidak akan terputus seandainya Sabung Sari berada di Jatianom. Jarak antara Mataram dan Jatianom tidak sangat jauh. Tidak terpaut banyak dengan jarak antara Mataram dan Tanah Perdikan menoreh. Namun sebagaimana dijanjikan, Untara harus mempersiapkan diri datang ke Mataram menemui Kiranggawi Bawa. Sekaligus untuk melihat kemungkinan-kemungkinan bagi tugas Sabung Sari selanjutnya. Apakah ia harus kembali ke Mataram atau tidak? Sementara Sabung Sari masih berada di Jatianom, maka Suandaru dan Pandanwangi benar-benar telah bersiap untuk pergi ke Tanah Perdikan menoreh. Meskipun Suandaru mengetahui bahwa di Tanah Perdikan menoreh baru saja terjadi pergolakan yang mengguncang ketenangan Tanah Perdikan ini, namun Suandaru sama sekali tidak merasa perlu membawa pengawal. Karena itu, maka Suandaru akan menempuh perjalanan ke Tanah Perdikan hanya dengan Pandanwangi. Mereka telah menitipkan anak mereka kepada keluarga di Sangkal Putung. Demikianlah di hari yang telah ditentukan Suandaru dan Pandanwangi telah bersiap untuk berangkat pagi-pagi sekali keduanya telah berbenah diri. Sebelum matahari terbit maka keduanya telah turun ke halaman, sementara dua ekor kuda telah dipersiapkan pula. Ki Demang dan beberapa orang keluarga mereka telah melepaskan keduanya sampai keregol halaman, sementara anak mereka harus dibujuk untuk tidak merengek minta ikut ayah dan ibunya. Suandaru yang sangat yakin akan dirinya sama sekali tidak merasa perlu membawa satu-dua orang pengawal. Bagi Suandaru pengawal justru akan menjadi beban di perjalanan. Jika sesuatu terjadi, maka ia harus melindungi pengawalnya itu. Namun ternyata keduanya memang tidak menjumpai hambatan di perjalanan. Ketika mereka singgah di sebuah kedai menjelang mereka memasuki Mataram, keduanya memang mendapat sedikit gangguan. Tetapi Suandaru dengan cepat mengatasinya. Beberapa orang anak muda yang melihat pandan wangi dalam pakaiannya yang khusus menjadi sangat tertarik karenanya. Apalagi ketika mereka melihat bahwa pandan wangi hanya ditemani oleh seorang laki-laki yang bertubuh agak gemuk. Meskipun pandan wangi membawa sepasang pedang namun anak-anak muda itu nampaknya tidak menghiraukannya. Apalagi ada di antara mereka yang juga membawa senjata. Menurut perhitungan mereka orang yang bertubuh agak gemuk itu tidak akan berbuat banyak, apalagi orang itu justru tidak nampak membawa senjata. Seorang anak muda yang memang berniat mengganggu pandan wangi yang nampak cantik dan segar itu berdesis di telinga kawannya, jika orang gemuk itu marah kita akan mempermainkannya. Tetapi perempuan itu tentu bukan perempuan kebanyakan. Ia membawa sepasang pedang, bisik kawannya. Ah, bukankah kita berenam, sementara pedangnya hanya dua, berkata orang yang pertama itu pula. Kawannya mengangguk-angguk yang lain pun mengangguk-angguk pula. Sejenak kemudian, maka anak-anak muda itu mulai mengganggu pandan wangi. Dua orang dengan sengaja duduk di sebelahnya sementara yang lain duduk di depannya. Seorang anak muda yang duduk dekat di sisi pandan wangi itu mulai bertanya, kalian akan pergi kemana ke sana. Pandan wangi memang bergeser sedikit, justru mendesak swandaru. Tetapi anak muda yang duduk di sisinya itu mendesak lagi. Sikap swandaru memang berbeda dengan agung sedayu. Sifat anak itu bagi swandaru sudah tidak dapat dimaafkan lagi. Karena itu, maka ia pun tidak banyak berbicara, ia langsung bangkit berdiri, meloncat mendekati anak muda yang mendesak pandan wangi itu. Diraihnya bajunya dan anak muda itu dilemparkannya melewati sandaran lincak bambunya. Anak muda itu jatuh terlentang. Terdengar ia mengaduh tertahan. Meskipun demikian, anak muda itu juga berusaha untuk bangkit berdiri. Namun demikian ia. Tegak, maka swandaru telah memukul keningnya, sehingga sekali lagi anak muda itu terlempar jatuh. Tetapi ia tidak lagi terlentang. Justru anak muda itu berjerambap mencium lantai. Kawan-kawannya menjadi marah serintak mereka bangkit berdiri. Ada di antara mereka langsung menarik senjatanya dan siap untuk bertempur. Pandan wangi sendiri telah meloncati sandaran tempat duduknya yang memanjang. Demikian pula swandaru. Tetapi pandan wangi masih merasa belum perlu menarik sepasang pedangnya. Ketika anak-anak muda itu mulai mengepungnya, maka tiba-tiba saja swandaru telah mengurai cambuknya yang semula tidak dilihat oleh anak-anak muda itu. Dengan kemarahan yang bergejolak di dadanya, maka swandaru pun telah memutar cambuknya. Sekali hentak, maka lincak bambu panjang itu terpotong menjadi dua. Betapa terkejutnya anak-anak muda itu. Mereka melihat batang-batang pering gulung yang besar dan kuat yang dibuat sebagai kerangka lincak bambu itu serta galamia sekali, seakan-akan tidak lebih keras dari buah ranti yang masak yang dibelah dengan sebilah pisau yang sangat tajam. Karena itu, tanpa menghiraukan lagi kawannya yang masih belum dapat bangkit, anak-anak muda itu serentak berlari keluar dari kedai itu. Swandaru memang akan mengejar mereka. Tetapi pandan wangi dengan cepat memegangi lengannya sambil berdesis, Sudahlah kakang. Mereka tentu tidak akan mengganggu lagi. Tetapi mereka harus menjadi jerah. Jika lain kali ada orang lain yang singgah di kedai ini bersama istrinya, maka dapat saja mereka mengganggu tanpa ada yang dapat menghalangi. Aku kira apa yang baru saja terjadi akan membuat mereka berpikir ulang untuk melakukan hal yang sama, berkata pandan wangi. Swandaru termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, kita teruskan perjalanan kita. Namun keduanya sempat mendekati pemilik kedai yang menjadi gemetar ketakutan. Ia belum pernah melihat sebagaimana apa yang terjadi saat itu. Beberapa batang pering gulung itu rantas terpotong oleh juntai cambuk. Sambil melemparkan beberapa keping uang Swandaru berkata, ambil uang itu untuk membuat tempat duduk yang baru. Tidak. Tidak perlu kisanak, suara pemilik kedai itu bergetar, harganya tidak seberapa. Ambil, Swandaru membentak sambil membelalakan, kau ambil atau aku putuskan lehermu seperti lincak bambumu itu. Baik. Baik di sana, orang itu menjadi semakin gemetar ketika tangannya meraih keping-keping uang yang dilemparkan oleh Swandaru. Demikianlah sejenak kemudian maka Swandaru dan Pandanwangi itu telah melanjutkan perjalanannya. Sementara itu pemilik kedai yang ketakutan itu berdesis. Aku telah melihat hantu di siang hari begini. Sementara itu seorang yang duduk di sudut berkata, jantungku rasa-rasanya sudah terlepas dari tangkainya. Seorang yang lebih tua agaknya sudah dapat menguasai gejolak perasaannya. Dengan jantung yang berdebaran ia mendekati anak muda yang terjerambap jatuh menelungku. Anak muda itu memang sudah berusaha untuk bangkit. Tetapi terasa kepalanya menjadi pening. Marilah, duduklah. Anak muda itu pun telah dibantu berdiri dan melangkah beberapa tapak. Kemudian anak muda itu didudukan pada sebuah lincak bambu. Minumlah, berkata orang yang menolongnya. Anak muda itu minum beberapa teguk. Tetapi matanya masih saja kabur, sementara itu kepalanya merasa pening. Lain kali berhati-hatilah, berkata orang yang menolongnya itu. Anak muda itu mencoba mengangguk. Tetapi kepalanya masih terasa sakit sekali untuk digerakkan. Sementara itu Suandaru dan Pandanwangi telah menjadi semakin jauh. Bahkan rasa-rasanya mereka tidak lagi merasa haus. Mereka tidak berhenti lagi di perjalanan. Kuda-kuda mereka mendapat kesempatan beristirahat saat mereka menyeberang kali praga. Sambil menunggu rakit, maka kuda-kuda itu sempat makan rumput di pinggir tepian berpasir. Kedatangan Suandaru dan Pandanwangi di Tanah Perdikan menoreh telah disambut oleh Ki Gede dengan gembira. Ia memang sudah merasa rindu karena anak dan menantunya itu memang sudah terhitung lama tidak datang berkunjung. Marilah, duduk saja di ruang dalam, berkata Ki Gede. Setelah menyerahan kuda-kuda mereka kepada seorang pembantu di rumah itu, maka Suandaru dan Pandanwangi pun langsung masuk ke ruang dalam. Setelah Ki Gede menanyakan keselamatan mereka di perjalanan, maka Ki Gede pun berkata, baru saja Tanah Perdikan ini mengalami suatu peristiwa yang telah mengguncang ketenangan hidup para penghuninya. Sabung Sari telah datang ke kademangan Sangkal Putung, Sahut Pandanwangi, ia telah menceritakan kejadian yang baru saja mengganggu ketenangan Tanah Perdikan itu, sehingga aku dan Kakang Suandaru menjadi sangat ingin berkunjung ke Tanah Perdikan ini. Aku gembira sekali menerima kunjungan kalian, jawab Ki Gede. Sejenak kemudian Ki Gede itu pun berkata pula, untunglah bahwa di Tanah Perdikan ini ada Angger Agung Sedayu dan beberapa orang kawannya dan para prajurit Mataram dari pasukan khusus itu, sehingga kami dapat bekerja sama dengan mereka untuk mengatasi kesulitan yang timbul pada saat itu. Apakah benar bahwa Kakang Agung Sedayu terluka parah? bertanya Suandaru. Ya, Angger Agung Sedayu memang terluka parah. Tetapi kini keadaannya sudah berangsur baik. Ia sudah melakukan tugasnya sehari-hari sebagai pemimpin prajurit Mataram dan pasukan khusus yang ada di Tanah Perdikan menoreh. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, seharusnya Kakang Agung Sedayu dapat menghindarinya jika ia mempersiapkan dirinya lebih baik. Maksudmu, berkata Kigede. Ia masih mempunyai kesempatan yang cukup untuk meningkatkan ilmunya, jawab Suandaru. Lawannya waktu itu adalah Hersi Belahan, jawab Kigede, seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Menurut Sabung Sari, banyak di antara kita yang terluka, berkata Pandan Wangi mendahului suaminya. Ya, yang terluka dan yang gugur. Hersi Belahan memang membawa kekuatan yang besar. Bahkan di antara mereka terdapat orang-orang yang masih berada dalam tatanan kehidupan yang agak ketinggalan dari tatanan kehidupan kita. Pandan Wangi mengangguk-angguk. Sementara Kigede berkata selanjutnya, mudah-mudahan kekerasan seperti yang dilakukan oleh Hersi Belahan itu tidak terjadi lagi di Tanah Perdikan ini. Kami di sini sudah merasa sangat letih menghadapi kekerasan yang datang dari luar. Tetapi sulit bagi kita untuk menghindar sama sekali, berkata Suandaru, kita memang tidak mencari musuh. Tetapi jika musuh itu datang, maka apa boleh buat? Kigede menarik nafas panjang. Katanya, Ya, kita memang tidak dapat menyerahkan tanah ini begitu saja kepada siapapun juga. Namun Pandan Wangilah yang kemudian membelokan pembicaraan mereka. Pandan Wangi pun kemudian menanyakan kehidupan dan kesejahteraan rakyat Tanah Perdikan menoreh pada umumnya. Besok aku ingin melihat-lihat keadaan Tanah Perdikan ini, berkata Pandan Wangi. Sudah banyak perbaikan dilakukan di Tanah Perdikan. Tatanan kehidupannya menjadi semakin baik? Jawab Kigede, ternyata Prastawa mampu berbuat banyak atas Tanah Perdikan ini. Jika semula Agung Sedayu dapat mencurahkan tenaganya bagi Tanah Perdikan ini, sekarang waktunya lebih terikat pada tugas-tugasnya di barak pasukan khusus itu. Meskipun demikian, ia masih menyempatkan diri untuk membantu kami dalam keadaan yang gawat. Bagaimana dengan gelagah putih? bertanya Pandan Wangi. Anak yang rajin, jawab Kigede, tidak banyak berbeda dengan Agung Sedayu. Sudah beberapa lama ia berada di Mataram. Tetapi pada saat-saat terakhir, ia berada di Tanah Perdikan ini. Pandan Wangi mengangguk-angguk. Ketika ia melewati jalan-jalan panjang di Tanah Perdikan Monoreh, ia memang sempat melihat tatanan kehidupan yang baik dan mapan. Meskipun masih dilihatnya rumah-rumah kecil yang bahkan mulai condong, namun rata-rata di Tanah Perdikan ini sudah menjadi semakin baik. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Kigede pun telah mempersilahkan menantu dan anaknya itu beristirahat sementara Suandaru berniat lewat senja akan pergi ke rumah Agung Sedayu. Tetapi keduanya memang tidak segera dapat beristirahat. Ketika keduanya kemudian duduk di Serambi, maka prastawalah yang telah menemui mereka. Apakah Kakang dan Bokayu sudah lama berada di sini? Bertanya prastawa yang baru saja datang dari melihat-lihat keadaan Tanah Perdikan. Belum terlalu lama, jawab Suandaru. Prastawa yang ikut duduk di Serambi itu pun kemudian telah berbincang-bincang panjang dengan Suandaru dan Pandanwangi sambil menghirup minuman hangat sambil memandangi halaman rumah Kigede yang luas. Selebar-lebarnya dedaunan kering yang ditempa angin berjatuhan di halaman. Seperti masa kanak-kanaknya Pandanwangi sering memperhatikan dedaunan yang runtuh dari pegangannya. Bersama si dan ti ia sering menyapu halaman yang luas itu. Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam. Si dan ti sudah tidak ada lagi. Ketika di luar sadarnya ia berpaling kepada prastawa, maka ia sama sekali tidak melihat persamaan di antara. Kedua orang saudara yang menurut gelarnya adalah saudara sepupu itu. Berbeda dengan Agung Sedayu dan Gelagah Putih, yang masih nampak beberapa persamaan di wajah mereka. Tetapi Pandanwangi tidak pernah mengatakannya kepada siapapun tentang hal itu, karena setiap kenangan kepada sindati akan dapat melukai hati ayahnya dan juga di hati sendiri.